Kalau begitu jangan menyesalinya. Menurut spekulasiku, meskipun hati dan mata itu bukan milik naga hitam, mereka mungkin ditinggalkan oleh binatang dewa. Jika kamu mendapatkannya, kamu mungkin bisa mendapatkan warisan dari binatang suci ini. Iblis batin tertawa dingin. Binatang ilahi. Mata fatso bergetar. Bukankah ini terlalu menggoda? Aku akan pergi. Yan Wei melirik kerumunan itu. Melihat tidak ada seorang pun yang menonjol, dia mengertakkan gigi dan berjalan menuju jantung dan matanya. Iblis batin mengerutkan kening dan berkata, kamu tidak bisa, kembalilah sekarang juga. Mengapa? Yan Wei menatapnya dengan bingung. Ia pun merasa jika bisa mendapatkan hati dan matanya pasti akan membawa manfaat yang tiada habisnya. Meskipun kamu menyembunyikannya dengan baik, aku dapat melihat bahwa hatimu belum benar-benar tunduk kepadaku. Iblis batin tertawa dingin. Bagaimana mungkin? Hati Yan Wei bergetar, matanya penuh rasa tidak percaya. Tidak ada yang mustahil, aku bisa memahami semua pikiranmu. Iblis batin mencibir. Iblis batin dan Qin Fei yang pada awalnya adalah satu, jadi tidak peduli apa yang dimiliki Qin Fei yang, dia juga memilikinya. Aku bisa memahami semua pikiranmu. Yan Wei panik. Qin Fei yang ini, apa yang dia lakukan padanya? Iblis batin memandangnya dengan mengejek, menoleh ke Fatso, dan berkata, saya akan bertanya lagi, apakah anda akan pergi atau tidak? Aku, aku, aku. Fatso tergagap, akhirnya mengertakkan gigi dan meraung, aku pergi. Kemungkinan terburuknya, dia akan mati. Apa yang perlu ditakutkan? Pada saat yang sama. Di dunia batin, Qin Fei yang melihat pemandangan ini dan mengerutkan kening, sudah kubilang, jangan menyakiti Fatso. Jangan khawatir, aku tahu apa yang harus kulakukan. Kata Iblis batin diam-diam. Apa maksudmu? Qin Fei yang curiga. Legenda mengatakan bahwa warisan naga hitam ada di sini. Hati dan mata ini mungkin benar-benar ada hubungannya dengan naga hitam. Dan Fatso telah mengaktifkan jiwa pertarungan naga hitam, yang kompatibel dengan naga hitam. Dia mungkin bisa mendapatkannya. Kata Iblis batin. Qin Fei yang menatap kosong sejenak sebelum berkata, Kedengarannya cukup masuk akal, tapi ini hanya tebakanmu. Jadi ini pertaruhan besar. Dia kalah. Fatso sudah mati. Dia menang. Fatso memperoleh peluang besar dan terlahir kembali. Pada saat itu, dia pasti akan mengalami perubahan yang mengejutkan. Kata Iblis batin. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak, tidak, mungkin hati atau mata yang akan mencuri umurnya. Ini terlalu berisiko. Keluarkan aku dan aku akan memikirkannya. Iblis batin berkata dengan marah, Mengapa kamu begitu ragu-ragu? Ini bukan keraguan-raguan, ini tanggung jawab. Fatso telah bersama saya selama bertahun-tahun dan setia. Saya harus melakukan yang terbaik untuk memastikan keselamatannya. Qin Fei yang berkata dengan sungguh-sungguh. Iblis batin berkata tanpa daya, Oke, tapi ingatlah untuk membiarkanku keluar lebih sering di masa depan. Selama kamu tidak main-main, Aku pasti akan membiarkanmu keluar lebih sering. Kata Qin Fei yang Kesepakatan Iblis batin dengan cepat kembali ke dunia batin. Kesadaran tubuh asli Qin Fei yang juga menghilang dari dunia batinnya. Di luar, Penampilan Qin Fei yang juga mulai berubah. Gelombang darah di mata dan kulitnya dengan cepat surut, Dan permusuhan serta aura jahat di sekujur tubuhnya juga menghilang. Namun wajah lamanya tidak banyak berubah. Bagaimanapun, Umurnya telah dicuri dan tidak dapat dipulihkan dalam waktu singkat. Hem. Menyadari perubahan pada Qin Fei yang, Semua orang tidak bisa tidak melihatnya dengan heran. Qin Fei yang menyentuh hidungnya dan berkata, Ada apa? Fatso berkata dengan curiga, Bos, apakah Anda menyembunyikan sesuatu dari kami? Apa yang bisa aku sembunyikan darimu? Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Benar-benar. Fatso mengerutkan kening. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, Ada sesuatu yang salah. Benar-benar. Qin Fei yang menganggup dengan ekspresi tak berdaya. Oke. Fatso memandangnya dengan curiga, Menatap hati dan matanya, Menelan ludahnya, Dan berkata, Kalau begitu aku pergi. Tunggu. Qin Fei yang mengulurkan tangan untuk menghentikannya dan berkata, Biarkan saya memikirkannya. Jika hati dan mata benar-benar mencuri umur makhluk hidup, Maka tidak akan mudah untuk mendekatinya. Dia bisa mencobanya dulu. Dia menoleh untuk melihat Yan Wei dan Wu Yong, Matanya sedikit berkedip, Dan berkata, Wu Yong, Cobalah keluar dari penghalang ini. Apa? Wajah Wu Yong menjadi pucat. Dia jelas menggunakan dia sebagai tikus percobaan. Jangan khawatir, Meskipun kamu ingin mati sekarang, Aku tidak akan membiarkanmu mati. Namun, Jika kamu tidak mendengarkan, Aku khawatir kamu akan mati sekarang. Qin Fei yang berkata sambil tersenyum. Melihat senyuman Qin Fei yang, Wu Yong tidak bisa menahan rasa dingin di hatinya. Dia mengertakkan gigi dan keluar dari penghalang. Berdengung. Kabut hitam yang keluar dari mata segera mengalir menuju Wu Yong. Ah! Wu Yong langsung berteriak kesakitan. Dia juga menua dalam sekejap. Rambutnya memutih, Dan tubuhnya menjadi setipis korek api. Sangat menakutkan. Ekspresi Qin Fei yang berubah. Dia segera mengulurkan tangan, Meraih lengan Wu Yong, Dan dengan cepat menariknya kembali. Sangat menakutkan. Itu pada dasarnya adalah dua setan. Wu Yong, Yang kembali ke penghalang, Segera terjatuh ke tanah. Dia menatap hati dan matanya, Wajahnya penuh ketakutan. Qin Fei yang dan yang lainnya saling memandang dan sangat terkejut. Dalam sekejap, Wu Yong berubah dari pria parubaya menjadi pria tua. Tingkat bahaya di sini jauh lebih mengerikan daripada di tangga batu. Namun, Qin Fei yang akhirnya dapat memastikan bahwa matalah yang menjarah kehidupan makhluk hidup. Lebih-lebih lagi. Salju di gletser naga hitam berubah menjadi hitam, Dan kemungkinan besar itu berhubungan dengan mata atau hati. Melihat keadaan Wu Yong yang menyedihkan, Fatso hanya bisa gemetar, Dan berkata, Bos, kamu hampir membunuh Tuan Gendut. Aku juga tidak memintamu pergi. Qin Fei yang memutar matanya ke arahnya, Menatap mata dan hatinya, Dan bergumam pada dirinya sendiri. Sesaat kemudian, Dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Dia tidak tahu apa-apa tentang hati dan mata ini, Jadi dia benar-benar tidak tahu harus mulai dari mana. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Chang Sui dan kastil. Dengan nada memohon, Dia bertanya, Bisakah Anda membantu saya menyegelnya terlebih dahulu? Kedua iblis ini terlalu menakutkan. Mereka hanya bisa dibiarkan dipelajari secara perlahan di masa depan. Saat suaranya jatuh, Untayan cahaya hitam muncul dari kastil, Menyelimuti hati dan mata. Kemudian, Cahaya hitam menggulung hati dan mata, Menyatu ke dalam kastil, Dan menghilang. Di saat yang sama, Cahaya kastil dan Chang Sui mereduk. Pesona di sekitar Kin Feiyang dan yang lainnya juga dengan cepat hancur. Tidak baik. Ekspresi Yan Wei langsung berubah, Dan dia buru-buru berbalik dan berlari menuruni tangga batu. Kenapa kamu berlari? Hati dan matanya sudah hilang, Jadi pasti tidak akan mengambil nyawamu. Fatso menatapnya tanpa berkata-kata. Itu benar. Yan Wei tertegun, Menghentikan langkahnya, Dan senyum masam muncul di wajahnya. Ini benar-benar seperti pepatah lama, Sekali digigit, Dua kali malu. Tapi kemana mereka pergi? Yan Wei menoleh untuk melihat Kin Feiyang, Dan bertanya dengan heran, Mereka tidak mungkin berada di kastilmu sekarang, kan? Kin Feiyang mengerutkan kening dan menatap kastil yang sederhana dan tanpa hiasan. Memadamkan. Tiba-tiba, Dia meraih Chang Sui, Dan dengan cepat, Menghilang tanpa jejak. Di dalam kastil, Luhong, Trenggiling, Dan ular naga hitam sudah bangun ketika Kin Feiyang menginjak tangga batu. Apa yang terjadi di luar? Melihat Kin Feiyang masuk, Mereka segera mengelilinginya dan bertanya dengan heran. Mari kita bicara nanti. Kin Feiyang buru-buru berkata, Lalu melihat sekeliling. Apa yang sedang terjadi? Dia memelototi mereka, Penuh rasa tidak percaya. Hati dan mata tidak ada di kastil. Lalu kemana perginya kedua monster ini? Apakah mereka menghilang begitu saja? Apakah kamu melihat mata dan hati yang hitam? Kin Feiyang buru-buru memandang Luhong dan Trenggiling, Dan bertanya. Tidak. Luhong menggelengkan kepalanya. Tidak. Kin Feiyang langsung membatu. Mata dan hati yang telah dihabiskan dengan susah payah untuk mendapatkannya benar-benar hilang. Dia dengan hati-hati mencari di seluruh kastil lagi, Bahkan termasuk kotak logam dari formula ilahi enam kata. Namun, dia masih belum bisa menemukan mata dan hatinya. Di mana mereka? Dia mengerutkan kening, Meninggalkan kastil, Dan memanggil kastil itu lagi. Kastil seukuran telapak tangan itu tidak memiliki bayangan mata dan hati sama sekali. Apa yang salah? Fatso dan yang lainnya memandangnya dengan curiga. Pikiran Kin Feiyang bergerak, Dan kastil itu terbang ke dahinya. Kemudian, dia dengan lemah menjatuhkan lengannya, Memandang Fatso dan yang lainnya, Dan berkata, Mata dan hati telah hilang. Hilang. Bagaimana ini mungkin? Jangan bercanda. Fatso, Raja Serigala, Dan elang salju bersayap ganda langsung memutar mata mereka ke arah Kin Feiyang. Apakah aku terlihat seperti sedang bercanda? Bentengnya sangat besar, Kalau di dalam, Bagaimana mungkin aku tidak bisa melihatnya? Itu benar-benar tidak ada. Kata Kin Feiyang. Ini. Wajah Fatso menegang, Dan buru-buru berkata, Cepat, Bawa kami masuk untuk melihatnya. Kin Feiyang melambaikan tangannya dan memimpin semua orang ke dalam kastil. Melirik ke kastil, Semua orang membeku. Benar-benar tidak ada apa-apa. Fatso bergumam, Apakah ini berarti kita sibuk selama beberapa hari terakhir tanpa hasil? Kin Feiyang mengangguk. Meskipun dia tidak mau mengakuinya, Itu adalah kebenarannya. Bukankah ini terlalu aneh? Semua orang saling memandang. Mereka dengan jelas melihat bahwa mata dan hati memasuki kastil, Tetapi mengapa mereka pergi? Apa arti kastil ini? Mengapa hal itu membuat mata dan hati lenyap? Dimana mereka sekarang? Mendesah. Ada pepatah bagus, Orang lain tidak bisa mengambil apa yang menjadi milikmu, Dan kamu tidak bisa memaksakan apa yang bukan milikmu. Mungkin karena kita tidak ditakdirkan dengan hati dan mata. Yan Wei menghela nafas. Fatso menggelengkan kepalanya, Tidak, Itu pasti ulah kastil. Kin Feiyang juga merasakan hal yang sama. Dua makhluk hidup tidak bisa menghilang begitu saja dari dunia seperti ini. Apakah menurutmu itu karena Kin Si kecil berkata dia akan meninggalkannya sekarang, Dan itu membuatnya marah? Raja Serigala tiba-tiba berkata, Wajah Kin Feiyang berkedut. Jika itu masalahnya, Maka kastil itu terlalu kecil. Di samping itu, Orang yang baru saja ingin meninggalkan kastil dan Chang Sui bukanlah dia. Lupakan saja, Anggap saja ini hanya mimpi. Kin Feiyang menghela nafas tanpa daya, Dan kemudian memimpin semua orang ke puncak gunung. Di langit, Salju lebat turun, Dan angin dingin bertiup kencang. Begitu Kin Feiyang dan yang lainnya muncul, Mereka menemukan bahwa gletser naga hitam berbeda. Kepingan salju yang berjatuhan tidak berubah menjadi hitam lagi. 822 Jelas sekali bahwa kelainan gletser naga hitam memang berhubungan dengan jantung dan mata. Yan Wei melihat perubahan di gletser dan tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia berkata dengan heran, Gletser naga hitam telah kembali normal. Akankah kekuatan misterius dataran hitam juga menghilang? Semua orang tercengang. Fatso buru-buru berkata, Ayo pergi dan lihat. Jika itu benar-benar menghilang, Maka mereka bisa segera meninggalkan gletser naga hitam. Tidak dibutuhkan. Tapi kali ini, Qin Fei yang melambaikan tangannya dan tersenyum, Lalu mengeluarkan portal. Melihat ini. Ada sedikit kecurigaan di wajah semua orang. Tapi kemudian, Mereka mengerti. Jika kekuatan misterius dataran hitam telah menghilang, Maka mereka pasti bisa membuka portalnya sekarang. Di sisi lain. Jika mereka tidak dapat membuka portal tersebut, Kekuatan misterius itu akan tetap ada. Berdengung. Saat Qin Fei yang melambaikan tangannya, Portal itu tiba-tiba melebar mengikuti angin, Mekar dengan cahaya terang. Kita bisa pergi. Semua orang sangat gembira. Ledakan. Namun, saat ini. Tekanan tak terlihat datang dari jauh. Sebelum Qin Fei yang dan yang lainnya bisa bereaksi, Portal itu hancur berkeping-keping karena momentumnya. Kemudian, Tekanan tersebut memenjarakan Qin Fei yang dan yang lainnya dalam kehampaan. Siapa ini? Kelompok itu terkejut. Desir. Saat berikutnya, Dua sosok mendarat di atas kepala semua orang seperti kilat. Mereka adalah dua orang tua. Salah satunya mengenakan jubah ungu. Dia memiliki wajah kemerahan dan rambut putih. Matanya penuh semangat. Tubuh lamanya sangat sehat. Orang lainnya berambut putih dan berjanggut putih. Dia mengenakan jubah seputih salju yang bersih dan tampak seperti makhluk abadi. Kuat. Melihat kedua orang ini, Murid Qin Fei yang dan yang lainnya menyusut, Penuh ketakutan. Lebih-lebih lagi. Tekanan yang memenjarakan mereka datang dari lelaki tua berkulit putih. Qin Fei yang menurunkan postur tubuhnya dan berkata dengan hormat, Salam untuk kedua senior. Orang tua berkulit putih itu sedikit menahan tekanannya dan berkata sambil tersenyum, Anak kecil, kamu sangat cakep. Hati Qin Fei yang bergetar. Dia bertanya dengan curiga, Senior, kenapa kamu berkata begitu? Belum ada seorang pun yang berhasil mencapai puncak gunung ini. Kamulah yang pertama. Kata lelaki tua berpakaian putih itu. Qin Fei yang mengerutkan alisnya dan berkata, Senior, kamu menyanjungku. Hanya saja junior ini beruntung. Semoga beruntung. Anak kecil, jangan mencoba menjadi pintar. Kami semua melihat kastil dan belati kunomu. Orang tua berpakaian putih itu terkekeh. Melihat. Qin Fei yang diam-diam terkejut. Mungkinkah keduanya sudah sampai di gletser naga hitam? Tanpa mengedipkan mata, Dia bertanya, Senior, bolehkah saya bertanya kapan Anda datang ke sini? Kapan? Orang tua berpakaian ungu dan orang tua berpakaian putih saling memandang dan sepertinya tenggelam dalam ingatan mereka. Sesaat kemudian. Orang tua berpakaian putih itu menghela nafas dalam-dalam dan berkata, Jika orang tua ini mengingatnya dengan benar, Pertama kali saya memasuki tempat ini seharusnya terjadi 10.000 tahun yang lalu. Apa? Ekspresi Qin Fei yang dan yang lainnya berubah drastis. 10.000 tahun yang lalu. Bukankah ini terlalu mengejutkan? Jika dia tidak berbohong, Maka dua orang di depannya adalah fosil hidup. Mustahil. Tiba-tiba, Yan Wei menggelengkan kepalanya dan memandang mereka berdua, Saya telah berada di sini selama setengah tahun dan telah mengunjungi semua tempat. Jika Anda sudah berada di sini selama ini, Mengapa saya tidak melihat Anda? Anda. Orang tua berpakaian ungu itu membuka mulutnya dan berkata dengan nada menghina, Dengan sedikit kekuatanmu, Bahkan jika kami berdiri di belakangmu, Kamu tidak akan dapat menemukan kami. Murid Qin Fei yang mengerut. Jika orang lain yang mengatakan ini, Dia pasti akan menertawakan mereka dan mengatakan bahwa mereka sedang melakukan suatu tindakan. Tapi kedua orang ini adalah barang antik dari 10.000 tahun yang lalu. Tidak sulit membayangkan betapa kuatnya mereka. Orang tua berpakaian putih memandang Qin Fei yang dan berkata sambil tersenyum, Anak kecil, apakah kamu ingin hidup? Itu sangat baik dan ramah. Tapi mendengar ini, Qin Fei yang tidak bisa menahan perasaan dingin di hatinya. Dia menganggup dan berkata, Iya. Itu tidak sulit. Selama kamu memberi kami hati naga iblis dan mata naga iblis, Serta kastil kuno dan belatimu, kami akan melepaskanmu. Orang tua berpakaian putih itu tersenyum. Seperti yang diharapkan. Mata Qin Fei yang sedikit tenggelam. Dia menduga kedua orang ini sedang bersiap untuk membunuh dan merampoknya. Tapi apa itu hati naga iblis dan mata naga iblis? Apakah mereka adalah hati dan mata yang hilang? Aku akan memberimu lima waktu untuk mempertimbangkannya. Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Di bawah yang mulia, Anda tidak akan memiliki kesempatan apapun. Orang tua berpakaian putih itu berkata sambil tersenyum, terlihat tidak berbahaya bagi manusia dan hewan. Qin Fei yang tidak pernah menyangkal hal ini. Orang ini hanya perlu sedikit meningkatkan tekanannya dan mereka pasti tidak akan bisa bergerak. Tetapi untuk memintanya menyerahkan Chang Sui dan kastil kuno, dia pasti tidak bisa melakukannya. Mata Qin Fei yang berkilat dan berkata, bisakah kamu memberitahuku dulu apa itu hati naga iblis dan mata naga iblis? Orang tua berpakaian putih itu berkata, itu adalah hati dan mata yang kamu ambil. Qin Fei yang menganggup dan bertanya lagi, lalu apa gunanya? Apa asal usul mereka? Orang tua berpakaian putih itu merenung sejenak dan berkata sambil tersenyum tipis, tidak ada salahnya memberitahumu. Saya yakin Anda semua pernah mendengar tentang legenda Gletser naga hitam. Dan legenda ini bisa dikatakan benar, tapi bisa juga dikatakan salah. Karena dulu, memang ada seekor naga yang jatuh di sini. Dan naga ini memang makhluk dewa. Tapi itu bukan naga hitam, itu naga iblis. Kata lelaki tua berpakaian putih itu. Itu benar-benar makhluk ilahi. Qin Fei yang dan yang lainnya saling memandang. Orang tua ini masih ingat bahwa ketika naga iblis itu jatuh di sini, meskipun terluka parah, tidak ada yang bisa mengalahkannya. Bahkan Kaisar Tempur Bintang Sembilan pun tidak bisa mendekatinya. Pada akhirnya, ia mati di sini, meninggalkan mata dan hati. Kata lelaki tua berpakaian putih itu. Mendengar rahasia ini, hati Qin Fei yang dan yang lainnya dilanda gelombang badai. Ia sudah terluka parah dan diambang kematian, tapi ia masih bisa memblokir Kaisar Tempur Bintang Sembilan. Kekuatan naga iblis ini terlalu mengerikan. Fatso mengerutkan kening dan berkata, bagaimana kamu tahu begitu banyak? Karena saat itu, kita semua hadir. Dan bukan hanya kami, ada banyak penguasa dan orang-orang yang ambisius. Semua orang ingin merebut mata dan hati yang ditinggalkan oleh naga iblis, jadi pertempuran berdarah pun terjadi. Pertempuran itu terlalu tragis. Banyak orang jatuh di sini, langit menjadi gelap dan bumi menjadi gelap, darah mengotori langit. Tetapi pada akhirnya, kami menemukan bahwa kami tidak dapat mendekati hati dan mata naga iblis itu. Ini berarti pertarungan kita sama sekali tidak ada artinya. Orang tua berpakaian putih itu berkata, kata-katanya membawa sedikit kebencian dan kemarahan terhadap naga iblis. Melayanimu dengan benar. Fatso diam-diam mencibir. Kinfei yang berkata, pada akhirnya, hanya kalian berdua yang selamat. Tentu saja tidak. Meskipun kami berdua sangat kuat, kami tidak mampu membunuh semua orang. Pada saat itu, hanya separuh dari orang-orang yang meninggal, dan sisanya sekarang menjadi penguasa benua yang terlupakan. Kata lelaki tua berpakaian putih itu. Kinfei yang mengerutkan kening dan berkata, lalu mereka semua menyerah. Jika mereka tidak menyerah, mengapa mereka yang selamat tahun itu tidak ada di sini? Menghadapi peninggalan yang ditinggalkan dewa, bagaimana mereka bisa menyerah? Tapi mereka tidak berani memasuki gletser naga hitam. Karena begitu mereka masuk, mereka tidak akan bisa keluar. Kata lelaki tua berpakaian putih itu, dengan sedikit ejekan. Kinfei yang mengangkat alisnya dan berkata, apakah kamu punya cara untuk pergi? Tentu saja. Beberapa waktu lalu, aku bahkan melakukan perjalanan keluar. Orang tua berpakaian putih itu mengangguk. Yanwei terkejut dan ragu, ke arah mana? Orang tua berpakaian putih itu menggelengkan kepalanya dan tersenyum, aku tidak bisa memberitahumu hal itu. Mata Kinfei yang berkedip dan berkata, jadi, legenda gletser naga hitam dan koordinat di dalam gletser naga hitam sengaja disebarkan oleh kalian. Itu benar. Alasan kami melakukan ini adalah untuk menarik orang datang ke sini dan melihat apakah ada yang bisa mencapai puncak. Langit tidak mengecewakan mereka yang bekerja keras, setelah menunggu bertahun-tahun, akhirnya kita sampai. Kata lelaki tua berpakaian putih itu, wajah lamanya dipenuhi senyuman cerah. Apakah kamu sudah menunggu? Saya kira tidak demikian. Tapi tiba-tiba, suara dingin terdengar dari jauh. Pada, mengikuti dengan cermat, sosok putih melesat melintasi langit seperti kilat dan mendarat di depan Kinfei yang dan yang lainnya. Bagaimana mungkin kamu? Kinfei yang tercengang. Fatso, Wolfking, dan Winged Snow Eagle juga terkejut. Itu adalah wanita cantik, anggun dan anggun, dengan rambut hitam seperti air terjun, dan aura yang tak terduga. Meskipun punggungnya menghadap Kinfei yang dan yang lainnya, dari punggung dan suaranya, Kinfei yang dan yang lainnya tahu bahwa itu adalah nyonya misterius. Tetapi bukankah wanita ini mengatakan bahwa ada sesuatu yang harus dia lakukan dan akan pergi selama beberapa tahun? Kenapa dia tiba-tiba muncul di sini? Siapa kamu? Pada saat yang sama, orang tua berpakaian ungu dan orang tua berpakaian putih juga memandang nyonya misterius itu dengan curiga. Jangan khawatir tentang siapa aku. Singkatnya, jangan pernah berpikir untuk mendapatkan hati naga iblis dan mata naga iblis. Nyonya misterius itu tersenyum dingin. Aura mengerikan keluar dari tubuhnya, dan tekanan yang memenjarakan Kinfei yang dan yang lainnya langsung menghilang. Cepat pergi. Nyonya misterius itu berteriak tanpa menoleh. Terima kasih. Kinfei yang tidak bertingkah sok. Dia buru-buru mengucapkan terima kasih, membuka pintu teleportasi, dan segera berlari masuk. Fatso, Raja Serigala, Elang Salju Bersayap, Yanwei, dan bahkan Wu Yong semua bergegas masuk ke portal seolah-olah mereka sedang berlari menyelamatkan diri. Pergilah. Melihat ini. Kedua lelaki tua itu cemas dan berteriak pada saat bersamaan. Betelki menyembur keluar dan berubah menjadi arus deras, bergegas menuju portal. Desir. Nyonya misterius itu melintas dan mendarat di depan portal. Dia mengangkat tangannya dan menamparkan portal. Ledakan. Betelki dengan gila-gilaan melonjak dan berubah menjadi ular piton besar, bertabrakan dengan Betelki kedua lelaki tua itu. Saat ini, matahari dan bulan kehilangan cahayanya, dan dunia kehilangan warnanya. Gletser di bawahnya runtuh satu per satu, seperti pemandangan sebelum akhir dunia. Suara gemuruh bergema di langit. Engah. Tapi di waktu yang sama, tubuh nyonya misterius itu bergetar dan mengeluarkan setegup darah. Wajahnya sedikit pucat. Sebaliknya, kedua lelaki tua itu hanya terpaksa mundur selangkah. Namun meski begitu, wajah mereka berdua menjadi pucat karena ketakutan. Karena. Keduanya bekerja sama, namun hanya dapat menyebabkan luka ringan pada pihak lain. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa kekuatan wanita ini tidak lebih lemah dari mereka. Pada saat yang sama, Qin Fei Yang dan yang lainnya diusir, dan portalnya juga menghilang. Siapa kamu sebenarnya? Kami pada dasarnya mengenal semua orang kuat yang memiliki sedikit ketenaran di benua terlupakan, tapi mengapa kami tidak pernah mendengar tentang Anda? Juga, mengapa kamu membantu Qin Fei Yang lagi dan lagi, dan pada saat yang sama menjebaknya? Wajah kedua lelaki tua itu sangat muram. Aku benar-benar tidak menyangka orang-orang tinggi dan perkasa sepertimu akan benar-benar peduli pada Qin Fei Yang. Sebenarnya, aku juga sangat penasaran. Kamu berusaha keras untuk memikat Qin Fei Yang ke benua terlupakan, apa yang kamu rencanakan? Nyonya misterius itu berkata dengan tatapan main-main di matanya. Mata lelaki tua berjubah umu itu menjadi dingin, dan berkata, kamu tidak punya hak untuk mengganggu urusan kami. Maaf, aku hanya suka ikut campur dalam urusan orang lain, terutama keluarga mumu. Tunggu saja, cepat atau lambat aku akan mengetahui konspirasimu. Nyonya misterius itu mencibir, lalu berubah menjadi seberkas cahaya, menghilang dari pandangan kedua lelaki tua itu. Brengsek! Orang tua berjubah umu itu meraung marah. Apa gunanya marah sekarang? Cepat kembali dan beritahu klan untuk mengetahui keberadaan Qin Fei Yang. Hati naga iblis dan mata naga iblis tidak boleh diambil olehnya. 823 Kota Tianyang Di luar kota, di atas dataran. Sekelompok orang muncul begitu saja, wajah mereka penuh ketakutan. Itu adalah Qin Fei Yang dan yang lainnya. Setelah muncul, sekelompok orang buru-buru mengamati sekelilingnya. Setelah memastikan bahwa mereka keluar dari bahaya, mereka merasa lega sepenuhnya. Lelaki tua berbaju putih dan lelaki tua berbaju ungu terlalu menakutkan. Di depan mereka, mereka seperti dewa, tak terkalahkan. Lihat, ini Qin Fei Yang. Tiba-tiba, teriakan alarm terdengar dari bawah. Pada saat itu, orang-orang yang datang dan pergi di dataran semuanya berhenti dan mengangkat kepala untuk melihat Qin Fei Yang dan yang lainnya. Wajah semua orang dipenuhi ketakutan yang tidak bisa dihapus. Cepat beritahu penguasa kota, Qin Fei Yang ada di sini. Para penjaga yang menjaga kota pun langsung meraung, seolah sedang menghadapi musuh besar. Yan Wei melirik orang-orang itu, lalu ke kota Tianyang, memandang Qin Fei Yang dan bertanya, ini distrik ketiga. Ya, Qin Fei Yang mengangguk. Yan Wei menundukkan kepalanya lagi, menatap kerumunan di dataran, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, lihat mereka, sepertinya mereka sangat takut padamu. Menghadapi iblis yang membantai semua makhluk di distrik pertama dan kedua, bagaimana mereka tidak takut? Wu Yong mencibir. Setelah meninggalkan gletser naga hitam, sikapnya juga berubah. Apa? Kamu benar-benar melakukan hal seperti itu? Yan Wei memandang Qin Fei Yang dengan tidak percaya. Qin Fei Yang melirik Wu Yong dan berkata dengan acu-ta'acu, orang yang tidak bersalah tahu bahwa mereka tidak bersalah, dan orang yang berlumpur tahu bahwa mereka berlumpur. Saya tidak ingin menjelaskannya. Kejahatanmu sudah diketahui semua orang, bagaimana kamu ingin menjelaskannya? Wu Yong mencibir. Hmm. Qin Fei Yang mengangkat alisnya, matanya dingin. Apakah menurutmu kamu berhak bersikap sombong di hadapanku setelah meninggalkan gletser naga hitam? Wu Yong mengangkat sudut mulutnya, memandang Yan Wei dan berkata, Saudaraku, saya dapat melihat bahwa kamu dipaksa oleh Qin Fei Yang, dan sekarang kamu telah meninggalkan gletser naga hitam, kamu tidak perlu bekerja untuknya. Lagi. Kamu mendekati kematian. Mata Fatso, Wolf King, dan Snow Eagle bersayap ganda bersinar dengan cahaya dingin. Orang ini jelas menghasut Yan Wei untuk mengkhianati mereka. Jangan khawatir. Qin Fei Yang mengulurkan tangan untuk menghentikan Fatso dan yang lainnya, lalu berbalik untuk melihat Yan Wei. Dia ingin melihat pilihan apa yang akan diambil Yan Wei. Adapun Yan Wei, setelah mendengar kata-kata Wu Yong, dia melirik Qin Fei Yang dari sudut matanya, lalu menundukkan kepalanya dan terdiam. Dia tampak ragu-ragu. Saudara Yan, saya tahu apa yang kamu khawatirkan. Saya khawatir orang akan mengatakan bahwa Anda tidak berterima kasih. Sebenarnya, ini tidak perlu dipertimbangkan sama sekali. Qin Fei Yang dan kelompoknya telah melakukan kejahatan keji. Setiap orang berhak menghukum mereka. Jadi, jika kamu bisa menyingkirkannya sekarang, dunia hanya akan memuji dan memujamu. Wu Yong terus menghasut. Mata Wolf King dipenuhi dengan niat membunuh. Qin Xi kecil, orang ini harus mati. Aku tahu. Jawab Qin Fei Yang. Dia tidak berniat melepaskan Wu Yong. Hanya karena Wu Yong adalah bagian tak terpisahkan dari rencananya maka dia tidak membunuhnya sampai sekarang. Saudara Yan, adalah tanggung jawab setiap orang untuk menghukum kejahatan dan melenyapkan kejahatan. Jangan keras kepala. Melihat Yan Wei belum mengambil keputusan, Wu Yong mulai merasa cemas. Karena, jika Yan Wei tidak mengkhianati mereka, tindakannya saat ini sudah cukup bagi Qin Fei Yang untuk membunuhnya ribuan kali. Di sisi lain, jika Yan Wei mengkhianati mereka, dengan kekuatan Yan Wei sebagai orang suci pertempuran bintang delapan dan dirinya sendiri sebagai orang suci pertempuran bintang empat, Qin Fei Yang dan kelompoknya tidak akan menjadi ancaman sama sekali. Desir. Yan Wei akhirnya bereaksi. Dia mengangkat kepalanya dan menatap langsung ke arah Qin Fei Yang, matanya berkedip. Tiba-tiba, dia mengangkat lengannya, kelima jarinya ditekuk seperti cakar elang, dan terentang di udara. Tapi targetnya bukanlah Qin Fei Yang. Itu adalah Wu Yong. Wu Yong tidak menyangka Yan Wei akan tiba-tiba menyerangnya. Dia tidak siap. Namun, meski dia sudah siap, mustahil baginya untuk menghindarinya. Bagaimanapun, perbedaan tingkat kultivasi mereka terlalu besar. Yan Wei mencengkram leher Wu Yong dan berkata dengan dingin, apa yang kamu pikirkan tidak ada hubungannya denganku dan aku tidak peduli. Tapi jika kamu ingin menyeretku bersamamu, kamu harus membayar harganya. Jangan, 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 jangan. Ekspresi Wu Yong berubah. Wajahnya penuh kepanikan. Yan Wei memandang Qin Fei Yang dan bertanya, selama kamu mengangguk, aku akan segera mengakhiri hidupnya. Wajah Wu Yong langsung berubah menjadi hijau. Dia berteriak, tidak, aku mohon padamu. Fatsou bercanda, bukankah kamu sangat hebat sekarang? Lanjutkan, jangan jadi pengecut. Tunjukkan semangat kepahlawanan Anda. Aku benar-benar tahu kesalahanku. Aku mohon, biarkan aku hidup. Wu Yong hampir menangis. Dia berpikir bahwa Yan Wei, sebagai orang suci pertempuran bintang delapan, memiliki harga diri dan tulang punggung dan tidak akan tunduk pada Qin Fei Yang. Namun, dia tidak menyangka hasilnya akan begitu tidak terduga. Sebaliknya, ia malah terjerumus ke dalam situasi putus asa. Qin Fei Yang tersenyum dingin dan melambaikan tangannya, biarkan dia pergi dulu. Yan Wei mengangguk tanpa ekspresi dan melepaskan jarinya. Uhuk-uhuk. Wu Yong berlutut di udara, menahan tenggorokannya dan batuk terus-menerus. Wajahnya penuh ketakutan yang berkepanjangan. Qin Fei Yang, beraninya kamu kembali. Saat ini. Diiringi dengan teriakan marah, wali kota-kota Tianyang bergegas keluar kota dan mendarat di depan Qin Fei Yang dan yang lainnya. Hem. Namun, ketika dia melihat Wu Yong dan Yan Wei, sedikit keterkejutan muncul di matanya. Meskipun Wu Yong adalah master menara terkenal di distrik keempat, wali kota belum pernah melihatnya sebelumnya. Adapun Yan Wei, sebagai pemimpin suku super di distrik ke-8, dia tentu saja tidak mengetahuinya. Namun, aura yang terpancar dari mereka berdua membuatnya panik. Dia tahu. Kekuatan mereka berdua jelas jauh melebihi miliknya. Meskipun kita tidak bertemu satu sama lain selama beberapa hari, kamu tidak perlu terlalu bersemangat untuk bertemu denganku. Qin Fei Yang menoleh untuk melihat wali kota dan terkekeh. Bersemangat. Wajah wali kota menjadi gelap. Apakah dia bersemangat? Bagaimana dia bisa tahu? Bukankah kamu memasuki gletser naga hitam? Kenapa kamu ada di sini? Wali kota bingung. Kamu juga tahu. Jadi, kamu juga punya andil dalam memikatku ke gletser naga hitam. Kata Qin Fei Yang dengan tatapan berbahaya di matanya. Terus. Saya sudah mengirim seseorang untuk memberitahu master menara. Jika Anda tahu apa yang baik bagi Anda, sebaiknya Anda menyerah dengan patuh. Jika tidak, Anda tidak akan bersenang-senang. Wali kota tersenyum dingin. He he. Saya khawatir Anda akan kecewa. Master menara yang Anda sebutkan sudah mati. Sedangkan kamu, awalnya aku berencana untuk melepaskanmu, tetapi karena kamu juga memiliki bagian, kamu harus mati. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Apa? Tuan menara sudah mati. Bagaimana mungkin? Bukankah dia selalu berada di Piltower? Wali kota bingung. Hem. Qin Fei Yang terkejut dan mengerutkan kening. Kamu tidak tahu kalau master menara membawa orang ke Gletser Naga Hitam untuk membunuhku. Tidak mungkin. Gletser Naga Hitam sangat berbahaya. Mengapa master menara harus mengambil risiko? Qin Fei Yang menilai orang ini. Tampaknya Wu Yong dan master menara wilayah ketiga sengaja menyembunyikan masalah ini. Namun, dia tiba-tiba teringat sesuatu. Saat dia membunuh pemimpin suku Singa Hitam, suku Asap Merah, dan suku Laut Biru, tidak ada orang lain yang hadir. Meskipun dia telah menyebutkan masalah ini kepada komandan penjaga kota Tianyang kemudian, komandan penjaga juga kemudian dibungkam. Tapi mengapa imam besar dari tiga suku mengetahui bahwa itu adalah dia? Mungkinkah seseorang bersembunyi di dekatnya ketika dia membunuh ketiga pemimpin dan komandan penjaga? Masalah ini bisa besar atau kecil. Kenapa dia mengatakan itu? Meskipun seseorang memberitahu dia, ketiga imam besar sudah mati dan dia tidak menderita luka apapun, jadi dia tidak bisa melanjutkan masalah tersebut. Tetapi di sisi lain, karena orang ini berlari untuk melaporkan berita tersebut, dia pasti berniat membunuhnya. Adapun orang-orang seperti dia, Qin Fei Yang tidak pernah bersikap lunak. Apakah yang kamu katakan itu benar? Apakah Master Menara benar-benar pergi ke Gletser Naga Hitam? Wali kota terdiam sejenak dan bertanya, masih belum bisa menerima kenyataan tersebut. Tentu saja. Qin Fei Yang menganggup dan tersenyum. Dia menunjuk Wu Yong dan berkata, Apakah kamu melihatnya? Dia adalah Master Menara Wilayah keempat. Dia juga pergi untuk membunuhku, tapi aku mengendalikannya. Master Menara Wilayah keempat. Wali kota memandang Wu Yong dan sangat terkejut. Eksistensi macam apa yang dimaksud dengan Master Menara Wilayah keempat? Dia sebenarnya dikendalikan oleh Qin Fei Yang. Ini terlalu sulit dipercaya. Izinkan saya mengajukan pertanyaan. Tahukah kamu siapa yang membunuh pemimpin suku Singa Hitam, suku Asap Merah, dan suku Laut Biru? Mata Qin Fei Yang berkedip dan bertanya tanpa peringatan. Bukan kamu. Wali kota yang kaget tidak terlalu banyak berpikir dan secara naluriah menjawab. Mata Qin Fei Yang bersinar dingin, dan dia berkata, Siapa yang memberitahumu? Seorang pemburu. Saat kamu membunuh komandan penjaga, dia kebetulan berada di dekatnya dan mendengarnya dengan telinganya sendiri. Kata wali kota. Tetapi setelah dia selesai berbicara, dia tiba-tiba gemetar dan berkata dengan kaget, Mengapa kamu menanyakan ini? Qin Fei Yang tersenyum tipis, menoleh untuk melihat Yan Wei, dan berkata, Kamu tahu apa yang harus dilakukan, kan? Yan Wei mengangguk. Memadamkan. Dia maju selangkah dan langsung mendarat di depan wali kota. Langsung. Dia mengambil penguasa kota seperti sedang mengambil seekor anak ayam, berubah menjadi aliran cahaya, dan menghilang dari kota. Qin Fei Yang kemudian melihat ke arah Fatso dan Wolf King, dan berkata, Kalian juga pergi ke tiga suku besar. Untuk apa? Elang salju bersayap tercengang. Kamu tidak bisa begitu baik, tentu saja untuk menjarah gudang harta karun. Wolf King melihatnya dengan kaget. Jadi seperti itu. Elang salju bersayap tiba-tiba menyadari dan berkata dengan nada menghina, Tentu saja saya tahu, saya hanya tidak ingin mengatakannya. Cek. Fatso langsung mengacungkan jari tengahnya. Qin Fei Yang tertawa, Ayo cepat, jangan lupa membawa api alkimia bersamamu. Dipahami. Seorang pria dan dua binatang berteriak dan menukik ke bawah. Mereka mendarat di depan gerbang kota dan mencari penjaga kota. Setelah mendapatkan koordinat dari tiga suku besar, mereka membuka portal dan bergegas masuk satu demi satu. Melihat pemandangan ini, ekspresi Wu Yong sangat menarik. Mereka tidak hanya membunuh para pemimpin dan pendeta tinggi dari tiga suku besar, mereka juga ingin menjarah gudang harta karun mereka. Ini terlalu merajalela, tidak punya hukum. Merajalela. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum, dan berkata, Bukankah begitulah dunia sekarang? Yang kuat hanya bisa menginjak-injak yang lemah, dan yang lemah hanya bisa bertahan dalam diam. Misalnya, kalian memperlakukan para pemimpin sebagai umpan meriam dan membiarkan mereka memasuki gletser naga hitam untuk mengejarku. Saat kami berdua cedera, kalian bisa masuk dan memetik manfaatnya. Wu Yong terkejut, dan berkata, Kamu benar-benar dapat memahami pikiranku. Apakah menurutmu aku bercanda? Qin Fei Yang memandangnya dengan jijik, dan berkata, Segera hubungi penguasa kota Tian Suan dan tanyakan padanya apakah api alkimia dari Pil Pagoda telah dicuri. Apa maksudmu? Wu Yong tercengang. Bukankah orang yang ingin mencuri alkimia menembakkan Qin Fei Yang? Dan Qin Fei Yang berada tepat di depannya, bagaimana api alkimia bisa dicuri? 824 Bagus-bagus-bagus. Wu Yong menganggup dan dengan cepat mengeluarkan image kristal. Battle Ki menyembur keluar dan memasuki image kristal. Pada saat yang sama, Qin Fei Yang juga mundur ke samping. Dengan cara ini, ketika penguasa kota Tian Suan muncul, dia tidak akan ditemukan. Sesaat kemudian, seorang pria parubaya muncul di atas image kristal. Tuan Pagoda. Orang ini tingginya sekitar 1,8 meter dan bertubuh kurus. Dia mengenakan jubah emas dan mata gelapnya memancarkan ketajaman yang mengejutkan. Ketika dia melihat Wu Yong, orang ini sedikit terkejut dan bertanya, Master Pagoda, kamu di mana? Wu Yong melirik Qin Fei Yang dan berkata, jangan khawatir tentang keberadaan saya, jawab saya dulu, apakah ada yang pergi untuk mengambil pil api? Penguasa kota Tian Suan terkejut dan bertanya, apakah Anda berbicara tentang Qin Fei Yang? Wu Yong memandang Qin Fei Yang lagi. Qin Fei Yang menganggup. Apa yang sedang dilakukan orang ini? Wu Yong bingung. Dia memandang penguasa kota Tian Suan dan berkata, ya, itu dia. Saya tidak melihatnya datang. Tidak ada pergerakan di kota Tian Suan juga. Saya pikir Qin Fei Yang tidak punya nyali untuk datang ke kota Tian Suan. Penguasa kota Tian Suan tertawa. Jangan gegabuh. Karena dia berani berkata begitu, dia pasti akan mengambil tindakan. Perhatikan baik-baik. Wu Yong memperingatkan. Oke. Penguasa kota Tian Suan menganggup. Kalau begitu, itu saja. Ingatlah untuk segera memberitahuku jika terjadi sesuatu. Setelah Wu Yong selesai berbicara, dia mematikan image kristal dan memandang Qin Fei Yang, bertanya, bagaimana sekarang? Qin Fei Yang berkata, beritahu orang-orang besar di pil pagoda untuk segera melakukan penyergapan di kota Tian Suan. Ini. Wu Yong benar-benar tercengang. Melihat penampilan Qin Fei Yang, dia bertekad untuk mendapatkan pil api di kota Tian Suan. Tapi kenapa dia melakukan ini? Apakah dia tidak tahu bahwa ketika orang-orang besar itu tiba di kota Tian Suan, dia tidak akan memiliki kesempatan? Atau apakah dia benar-benar menyerah untuk merebut api pil di kota Tian Suan? Dia tidak bisa mengerti. Dia benar-benar tidak mengerti. Apa yang direncanakan orang ini? Qin Fei Yang berkata, jangan tanya apapun, lakukan saja apa yang saya katakan. Baiklah. Wu Yong menatapnya dalam-dalam. Battle key-nya melonjak lagi dan mengalir ke image kristal. Beberapa saat kemudian, seorang lelaki tua berambut putih muncul. Orang tua itu sedang duduk bersila di ruang alkimia. Dia mengenakan pakaian putih bersih dan memiliki ekspresi penuh kebajikan di wajahnya. Dia memegang sebuah buku kuno di tangannya. Oh, Wu Yong, ada apa? Orang tua berkulit putih memandang Wu Yong dan bertanya sambil tersenyum. Penatua Wang, saya punya kabar buruk. Wu Yong berkata dengan sungguh-sungguh. Hem. Orang tua berambut putih itu tercengang. Dia meletakkan buku di tangannya, berdiri dan bertanya, berita apa? Wu Yong berkata, Qin Fei Yang telah melarikan diri dari gletser naga hitam dan sedang menuju kota surga yang mendalam. Apa? Dia benar-benar berhasil melarikan diri. Orang tua berambut putih itu terkejut. Wu Yong berkata, Tentu saja. Ini bukan masalah kecil. Jangan khawatir, jagalah api langit yang mendalam dengan baik. Aku akan segera melaporkan masalah ini kepada atasanku. Kata lelaki tua berambut putih itu. Ayo cepat. Wanita tua di samping Qin Fei Yang terlalu kuat. Dengan kekuatanku sendiri, aku khawatir aku tidak akan mampu menjaga api langit yang mendalam. Wu Yong berkata dengan sungguh-sungguh. Aku tahu. Aku akan mendesak mereka. Pria tua berambut putih itu mengangguk. Dia segera mematikan kristal gambar dan menghubungi master pagoda area ke-6. Berita tentang Qin Fei Yang yang melarikan diri dari gletser naga hitam tersebar lapis demi lapis. Pada saat yang sama, Wu Yong juga menyingkirkan kristal gambar itu. Dia memandang Qin Fei Yang dan berkata, Apa yang ingin kamu lakukan sekarang? Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum, Beri aku koordinat kota surga yang mendalam. Koordinat. Hati Wu Yong bergetar. Dia ada di sini. Mengapa orang ini menginginkan koordinatnya? Jika dia ingin pergi ke kota surga yang mendalam, dia bisa memimpin jalannya. Mungkinkah orang ini ingin mengambil tindakan terhadapnya? Memikirkan hal ini. Dia tidak bisa menahan rasa dingin di hatinya. Tidak. Dia harus menyerang terlebih dahulu agar bisa unggul. Sekarang Yan Wei dan Fatsou tidak ada di sini, jika dia melancarkan serangan diam-diam, dia pasti akan terbunuh dalam satu pukulan. Apakah kamu yakin bisa membunuhku dalam satu pukulan? Qin Fei Yang mengangkat sudut mulutnya, dengan sedikit ejekan. Berengsek. Wajah Wu Yong berubah. Dia terlalu gugup sebelumnya dan benar-benar lupa bahwa Qin Fei Yang sekarang bisa melihat pikiran batinnya. Sekarang Qin Fei Yang tahu, apa yang harus dia lakukan. Saya tidak peduli. Untuk satu sen, untuk satu pon. Aku tidak percaya dia benar-benar bisa membunuhku. Wu Yong mengertakan gigi dan tiba-tiba bergegas menuju Qin Fei Yang. Matanya bersinar dengan niat membunuh yang kuat. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum, berkata dengan ringan, tahukah kamu? Ini adalah pilihan terburuk yang pernah Anda buat dalam hidup Anda. Setelah mengatakan ini, matanya menjadi dingin. Dengan sedikit berpikir, Wu Yong segera berhenti di kehampaan, memegangi kepalanya dan menangis seperti hantu. Dia merasa kepalanya akan meledak. Gelombang rasa sakit yang tak terlukiskan menyerang setiap saraf di tubuhnya, membuatnya berharap dia mati. Apa yang kamu lakukan padaku? Ia meraung, matanya penuh ketakutan, karena ia sudah merasakan aura kematian. Suara mendesing. Pada saat ini, Yan Wei terbang keluar dari kota Tianyang dan mendarat di samping Qin Fei Yang. Dia menatap Wu Yong dengan curiga dan berkata, apa yang terjadi padanya? Tentu saja saya harus memberi pelajaran kepada orang-orang yang tidak patuh. Qin Fei Yang tersenyum tipis dan bertanya, bagaimana? Dia meninggal. Kata Yan Wei. Qin Fei Yang menganggup dan berkata, momong-momong, apakah kamu tahu koordinat kota Tian Suan di wilayah keempat? Ya. Saat saya masih muda, saya suka mengalaminya. Kecuali wilayah ke-9, saya pernah ke-8 wilayah lainnya. Yan Wei menganggup. Qin Fei Yang tersenyum. Ini benar-benar kasus memakai sepatu besi dalam pencarian yang sia-sia, hanya untuk menemukannya secara kebetulan. Dengan Yan Wei di sisinya, Wu Yong tidak ada nilainya. Tolong, jangan bunuh aku. Aku bersedia menjadi budakmu seumur hidupku. Wu Yong juga putus asa. Jika Yan Wei tidak mengetahuinya, maka dia masih punya modal untuk bernegosiasi. Tapi sekarang, sisa nilai terakhir diambil oleh Yan Wei. Apakah dia masih punya jalan keluar? Haha. Kenapa kamu tidak bilang kamu akan menjadi budakku sekarang? Sekarang itu sudah terlambat. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan langsung menghancurkan jiwa Wu Yong. Ah. Dengan teriakan nyaring, Wu Yong tewas di tempat. Tubuhnya dengan cepat jatuh dan jatuh ke dataran di bawah. Apa? Apa? Apa yang terjadi? Yan Wei di sebelahnya tercengang. Dia tidak melihat Qin Fei Yang melakukan apapun. Bagaimana Wu Yong meninggal? Melihat tubuh Wu Yong, Qin Fei Yang mengalihkan pandangannya dan menatap Yan Wei, sekarang aku bisa memberitahumu. Tanda apa itu? Yan Wei mendengar ini dan menatap Qin Fei Yang dengan heran. Tanda itu disebut tanda perbudakan. Tanda itu bisa mengendalikan jiwa manusia, termasuk binatang. Setelah dikendalikan, kamu bisa menghancurkan jiwa pihak lain hanya dengan satu pikiran. Kata Qin Fei Yang. Tanda perbudakan. Tubuh dan pikiran Yan Wei bergetar. Sebenarnya sangat menakutkan. Tidak heran Qin Fei Yang tidak khawatir dia akan mengkhianatinya. Dia memiliki kepercayaan diri untuk melakukannya. Tidak peduli seberapa jauhnya, itu bisa menghapus jiwa pihak lain. Dia bertanya. Ya, misalnya, meskipun kamu kembali ke area kedelapan, akan mudah untuk membunuhmu. Qin Fei Yang mengangguk. Mendengarnya. Secuilpun harapan terakhir Yan Wei telah dilenyapkan tanpa ampun. Sepertinya dia tidak akan bisa melarikan diri seumur hidup ini. Sebenarnya, kamu tidak perlu melakukan ini. Mengikutiku hanya akan membuatmu melangkah lebih jauh. Qin Fei Yang tertawa. Yan Wei tidak mengatakan apa-apa, tapi keraguan di wajahnya menjelaskan segalanya. Kamu tidak percaya padaku. Kalau begitu aku akan memberitahumu sekarang. Saat kamu menerobos ke Sein Perang Bintang Sembilan, aku akan memberimu banyak uang. Kata Qin Fei Yang. Yan Wei menggelengkan kepalanya. Keberuntungan macam apa yang bisa diberikan oleh Sekte Perang Bintang Tujuh kepadanya. Tanpa berpikir panjang, dia bertanya, di mana Fatsou dan yang lainnya. Qin Fei Yang berkata, mereka pergi ke tiga suku besar, pergi dan kumpulkan sebagian darah huyong. Mengapa kamu menginginkan darahnya? Yan Wei bingung. Kalau begitu izinkan saya bertanya, apakah Anda memiliki kemampuan untuk masuk ke pil pagoda? Qin Fei Yang tidak menjawab, malah bertanya. Tentu saja tidak. Setiap pil pagoda di sembilan wilayah memerlukan darah master pagoda saat ini untuk terbuka. Yan Wei berkata tanpa ragu-ragu, tapi di tengah jalan, dia tertegun. Lihat kepalaku, aku bingung. Saya akan pergi sekarang. Dia menepuk keningnya dengan keras dan tersenyum canggung pada Qin Fei Yang. Kemudian, dia menuki ke bawah dan mendarat di samping huyong. Lalu, dia memotong pergelangan tangan huyong dan mengeluarkan botol giyok. Setelah mengumpulkan setengah dari darah botol, dia menguburkan huyong dan kembali ke sisi Qin Fei Yang. Dia menyerahkan botol giyok itu kepada Qin Fei Yang. Qin Fei Yang mengambil botol giyok itu, melihatnya sejenak, lalu menyimpannya di tas kian kun miliknya. Yan Wei memandang Qin Fei Yang, ragu-ragu sejenak, dan berkata, saya punya permintaan. Qin Fei Yang bertanya sambil tersenyum, apakah Anda ingin kembali ke suku untuk melihatnya? N. Yan Wei menganggup dan menghela nafas, saya telah pergi selama setengah tahun, saya tidak tahu apakah ada perubahan pada sukunya. Qin Fei Yang menganggup dan berkata, itu sifat manusia, saya bisa mengerti, tetapi Anda harus menunggu lebih lama lagi, karena ada sesuatu yang penting yang harus saya lakukan. Sesuatu yang penting. Yan Wei tertegun, sedikit penasaran, tapi dengan bijaksana, dia tidak bertanya. Suara mendesing. Sekitar setengah jam kemudian, Fatso, Wolf King, dan Snow Eagle bersayap ganda akhirnya kembali. Bagaimana itu? Qin Fei Yang tersenyum dan bertanya. Fatso terkekeh dan berkata, itu adalah perjalanan yang bermanfaat, tapi api alkimia mereka semuanya kelas 5, tidak ada gunanya. Kelas 5. Qin Fei Yang tercengang, dia bingung. Dia ingat bahwa api alkimia dari suku awan putih dan suku awan hitam semuanya berada di tingkat 5. Secara logika, sebagai salah satu dari tiga suku super di wilayah ketiga, bukankah tingkat api alkimia mereka seharusnya lebih tinggi? Yan Wei memandang Qin Fei Yang dengan curiga dan bertanya, api alkimia tingkat berapa yang kamu inginkan? Kelas 6. Kata Qin Fei Yang. Terakhir kali di taskiankun milik Wei Zhang Feng, dia telah menemukan api alkimia tingkat 6, sekarang dia hanya membutuhkan dua api lagi untuk meningkatkan api iblis meter ke tingkat 7. Dan api iblis meter tingkat 7 dapat membantunya menyempurnakan pil penciptaan kecil dengan 6 pembuluh darah dan pil darah naga 9 transformasi, tingkat keberhasilannya pasti akan meningkat satu tingkat lagi. Yan Wei berkata, tidak banyak kebakaran alkimia tingkat 6, di area ketiga, kecuali pil pagoda. Lalu daerah mana yang memilikinya? Qin Fei Yang bertanya. Area ke-6 ke atas. Tapi itu pasti sangat jarang terjadi. Kata Yan Wei. Qin Fei Yang menganggup, dia tahu ini. Kebakaran alkimia tingkat 5 dan di bawahnya, meskipun tidak umum, tidak sulit ditemukan. Misalnya, Allah eliksir kuil dewa memilikinya di setiap lantai. Tapi api alkimia di atas kelas 5 adalah harta langka di langit dan bumi, sangat sulit untuk menghasilkannya. Fiuh! Qin Fei Yang menarik nafas dalam-dalam dan mengirim Fatso dan Raja Serigala ke kastil, lalu berkata kepada Yan Wei, ikuti aku. Suara mendesing. 825. Sesaat kemudian, keduanya mendarat di hutan bersalju. Qin Fei Yang melihat sekeliling, melihat tidak ada seorang pun di sekitarnya, dia mengeluarkan pil bentuk ilusi dan menyerahkannya kepada Yan Wei. Apa? Yan Wei tidak mengerti. Aku ingin kamu berpura-pura menjadi Wu Yong. Kata Qin Fei Yang. Berpura-pura menjadi dia. Yan Wei sedikit terkejut, tapi tidak bertanya lebih jauh. Dia mengambil pil bentuk ilusi dan melemparkannya ke dalam mulutnya. Sangat cepat. Wu Yong baru muncul di hadapan Qin Fei Yang. Dan bahkan budidayanya ditekan ke tingkat yang sama dengan Wu Yong. Berikutnya, Yan Wei menemukan jubah ungu lainnya dan menggantinya. Dengan cara ini, tidak ada lagi kekurangan. Qin Fei Yang melihat ke atas dan ke bawah, menganggup dan tersenyum, tidak buruk. Di saat yang sama, dia juga meminum pil penyamaran dan berubah menjadi pria jangkung dan kokoh. Lalu apa selanjutnya? Yan Wei bertanya. Qin Fei Yang tertawa, tentu saja kita akan pergi ke kota Tian Suan. Yan Wei berkata dengan kaget, kamu benar-benar ingin merebut pil fire. Tidak bisakah? Api es dingin dan api guntur surgawi sudah ada di tanganku. Tentu saja aku harus melanjutkan. Lagi pula, meski aku tidak merebutnya, orang lain yang akan merebutnya. Kata Qin Fei Yang. Orang lain. Yan Wei tertegun, dan bertanya dengan heran, siapa? Seseorang yang mendekati kematian. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum dingin. Cahaya tajam berkedip di matanya. Yan Wei menatapnya dalam-dalam dan menggelengkan kepalanya, situasimu sangat rumit, tapi aku punya permintaan kecil. Tidak ada salahnya mengatakannya. Qin Fei Yang tertawa. Yan Wei berkata, bisakah kamu tidak mengintip ke dalam pikiran batinku? Itu membuatku sangat tidak nyaman. Qin Fei Yang tertawa tanpa sadar, dan berkata, tentu saja, saya bukan pengintip, tetapi premisnya adalah Anda tidak boleh tidak loyal. Pada titik ini, apakah saya berani tidak setia? Yan Wei tersenyum pahit. Qin Fei Yang tersenyum. Tiba-tiba, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan berkata, momong-momong, ada sesuatu yang ingin aku tanyakan padamu. Setelah mengatakan itu, Qin Fei Yang mengeluarkan bila es dan berkata, pernahkah Anda melihat artefak suci ini sebelumnya? Tidak. Jika ya, aku akan mengenalinya di Gletser Naga Hitam. Yan Wei melirik bila es itu dan menggelengkan kepalanya. Qin Fei Yang mengerutkan kening dan bertanya, pernahkah Anda mendengar tentang seseorang bernama Pei Chang Feng? Pei Chang Feng. Yan Wei merenung sejenak dan menggelengkan kepalanya lagi. Tidak, siapa orang ini? Apakah ini penting bagi Anda? Qin Fei Yang mengeluarkan token identitas Pei Chang Feng dan menyerahkannya kepada Yan Wei. Yan Wei mengambil tanda identitas dan melihat nama Pei Chang Feng. Kemudian, dia membaliknya dan melihat ke sisi lainnya. Totem. Langsung. Dia memandang Qin Fei Yang dengan heran. Sebagai seseorang dari area kedelapan, dia secara alami tahu apa arti totem ini. Saya tidak tahu dari suku mana totem ini berasal. Sedangkan Pei Chang Feng, dia juga mati. Bila es milikku itu adalah sesuatu yang dia tinggalkan. Kata Qin Fei Yang. Dia memiliki artefak suci dan totem. Identitas orang ini jelas tidak sederhana. Dan di delapan wilayah tersebut, saya belum pernah mendengar ada suku yang totemnya berupa ular piton raksasa. Kata Yan Wei. Qin Fei Yang terkejut, dan berkata dengan heran, jadi, Pei Chang Feng ini kemungkinan besar berasal dari area ke-9. Mungkin. Yan Wei mengangguk. Area ke-9. Senyuman pahit muncul di wajah Qin Fei Yang. Awalnya, dia ingin mencari tahu penyebab kematian Pei Chang Feng dan membalaskan dendamnya. Tapi dia tidak menyangka identitas orang ini begitu misterius. Biarkan alam mengambil jalannya. Dia menghela nafas, menyingkirkan tanda identitas dan bila es, dan berkata, Ayo pergi. Yan Wei melambaikan tangannya, dan pintu teleportasi muncul. Pintu itu terbuka dengan cepat, dan mereka berdua berjalan masuk satu demi satu. Titik. Daerah ke-4. Kota Tian Suan. Kota ini sangat besar, dengan lebih dari 2 juta penduduk. Bangunan-bangunan di kota itu juga tinggi dan megah. Mereka tertutup salju putih dan memancarkan Aura Kuno. Namun, tidak ada tembok di sekeliling kota. Yang ada hanya sungai es. Sungai es itu lebarnya ratusan meter dan mengelilingi seluruh kota. Sungai itu bergejolak, seperti naga raksasa, memisahkan kota Tian Suan dan Gletser di luar menjadi dua bagian. Dong. Menabrak. Dari waktu ke waktu, binatang buas akan melompat keluar dari air. Semua binatang buas ini sangat kuat, dan pada dasarnya semuanya berada di atas ahli perang bintang 5. Desir. Tiba-tiba, seorang pria kekar dan pria parubaya berpakaian ungu turun ke langit di depan sungai es. Qin Fei Yang dan Yan Wei lah yang mengubah penampilan mereka. Yan Wei menunjuk ke kota di seberang mereka, dan berkata, itu adalah kota Tian Suan. Qin Fei Yang melirik kota, menundukkan kepalanya dan melihat sungai es. Pupil matanya segera menyusut. Di bawah sungai es, dia benar-benar bisa merasakan aura banyak binatang suci. Sungai es ini tidak sederhana. Saya ingat ketika saya masih muda, saya tidak mengetahui arti dari keberadaan sungai es ini. Pada akhirnya, saya hampir kehilangan nyawa saya di sini. Yan Wei juga menundukkan kepalanya dan mengamati sungai es, matanya dipenuhi kenangan. Arti keberadaannya. Qin Fei Yang tercengang. Yan Wei berkata, Kamu juga memperhatikan, kan? Ada banyak binatang suci yang bersembunyi di bawah sungai es. Qin Fei Yang mengangguk. Semua binatang buas ini telah dijinakkan oleh penguasa kota dan master pagoda sebelumnya dari tempat lain. Mereka secara khusus bertanggung jawab untuk melindungi kota Tian Suan. Jika seseorang terbang di atas sungai es, mereka akan diserang olehnya. Yan Wei menjelaskan. Jadi seperti itu. Qin Fei Yang mengangguk menyadari dan bertanya, lalu bagaimana kita bisa masuk tanpa diserang oleh mereka. Lihat ke sana. Yan Wei menunjuk ke selatan. Qin Fei Yang mengangkat kepalanya dan menoleh. Dia melihat di selatan kota Tian Suan, ada jembatan batu yang menghubungkan kedua sisi sungai. Di jembatan batu, samar-samar dia bisa melihat banyak sosok datang dan pergi. Maksudmu, kita harus memasuki kota Tian Suan dari jembatan itu? Kata Qin Fei Yang. Ya. Tapi hal itu tidak perlu dilakukan sekarang. Aku sekarang adalah Hu Yong, jadi binatang buas ini tidak akan menyerangku. Setelah mengatakan itu, Yan Wei membawa Qin Fei Yang dan terbang menuju kota seberang. Namun, ketika mereka sampai di tengah sungai es, tiba-tiba tiga ekor buaya besar berlari keluar dari sungai es. Ketiga buaya ini memiliki panjang lebih dari 10 meter dan semuanya merupakan hewan suci pertempuran bintang satu. Mengaum. Begitu ketiga buaya itu muncul, mereka membuka mulutnya yang berdarah dan memperlihatkan taring putihnya tanpa penjelasan apapun dan langsung menerkam ke arah Qin Fei Yang dan Hu Yong. Ekspresi Yan Wei berubah dan dengan cepat mundur bersama Qin Fei Yang. Apa yang telah terjadi? Bukankah kamu bilang mereka tidak akan menyerang kita? Qin Fei Yang berkata dengan kaget. Saya juga tidak tahu. Yan Wei juga bingung. Ketika dia pertama kali memasuki kota Tian Suan, dia telah mengetahui bahwa binatang buas ini akan menyerang semua orang kecuali master pagoda dan penguasa kota. Mungkinkah binatang-binatang ini telah mengetahui bahwa dia adalah penipu ulung? Pada saat yang sama. Di jembatan batu di selatan, ketika pejalan kaki mendengar keributan, mereka semua berhenti dan menoleh. Lebih-lebih lagi. Sosok emas bergegas keluar dari kota dan bergegas menuju Qin Fei Yang dan Hu Yong. Qin Fei Yang mendongak dan pupil matanya mengecil. Dia berkata dengan suara rendah, tidak bagus, itu adalah penguasa kota-kota Tian Suan. Yan Wei berkata, jangan takut, saya Hu Yong sekarang. Bahkan jika dia datang, dia mungkin tidak mengenali saya. Suara mendesing. Segera. Penguasa kota-kota Tian Suan terbang dan mendarat di depan ketiga buaya tersebut. Pakaian emasnya sangat mempesona. Ketiga buaya itu juga kagum padanya. Dia melirik Qin Fei Yang dan Hu Yong dan matanya langsung menjadi dingin. Dia memandang Yan Wei dan berteriak, beraninya kamu berpura-pura menjadi master pagoda. Katakan padaku, siapa kamu? Apa? Qin Fei Yang dan Yan Wei saling memandang. Mereka terlihat begitu saja. Apa yang sedang terjadi? Kita harus tahu. Yan Wei saat ini tidak hanya terlihat sama dengan Wu Yong, tetapi juga memiliki kultivasi yang sama. Hampir tidak ada kekurangan. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa bahkan mereka yang mengenal Wu Yong dengan baik mungkin tidak dapat memahaminya. Namun, penguasa kota-kota Tian Suan bahkan tidak memandang serius Yan Wei ketika dia datang ke sini. Dia benar-benar mengetahui bahwa dia adalah seorang penipu ulung. Bukankah ini terlalu banyak misteri? Melihat ekspresi Qin Fei Yang dan Wu Yong, penguasa kota-kota Tian Suan memiliki sedikit sarkasme di matanya. Saya sangat penasaran. Bagaimana Anda bisa yakin bahwa dia penipu? Kata Qin Fei Yang. Tentu saja aku yakin. Tiga hari yang lalu, kami menerima pesan dari Master Pagoda Wilayah Ketiga, mengatakan bahwa Qin Fei Yang akan datang ke kota Tian Suan untuk merebut api alkimia. Pada saat itu, Master Pagoda dan saya membuat pengaturan pertama. Kata Tuan Kota. Pengaturan apa? Qin Fei Yang mengerutkan kening. Pertama, kita menempatkan batu mata surga di jembatan batu. Kamu bisa pergi dan melihatnya sekarang. Di bawah lapisan es jembatan batu, ada batu mata surga. Bahkan jika kamu berubah menjadi seekor lalat, kamu tidak akan bisa menyelinap masuk. Tapi kami juga menganggap Qin Fei Yang ini sangat licik. Kemungkinan besar dia akan menyamar sebagai saya dan Master Pagoda untuk menyelinap ke kota. Jadi, kami memberitahu semua binatang suci di sungai es ini bahwa sebelum kami menangkap Qin Fei Yang, Master Pagoda dan saya tidak akan terbang di atas sungai es. Tetapi jika mereka menemukan saya dan Master Pagoda terbang di atas sungai es, maka kami pasti penipu. Inilah sebabnya aku tidak perlu mengamati untuk mengetahui bahwa kamu adalah penipu. Sekarang, tolong ungkapkan identitas aslimu. Penguasa kota mencibir, matanya berkedip dingin. Jadi begitu. Qin Fei Yang tiba-tiba mengerti. Yan Wei menghela nafas, jika aku mengetahui hal ini, aku tidak akan membunuh Hu Yong terlebih dahulu. Seharusnya aku membawamu langsung ke kota. Apa? Kamu membunuh Master Pagoda? Ekspresi penguasa kota-kota Tian Suan berubah. Ya. Qin Fei Yang mengangguk. Niat membunuh muncul di matanya, dan dia berkata, sekarang kamu bisa mati juga. Begitu dia selesai. Yan Wei segera melancarkan serangan yang menggelegar dan membunuh penguasa kota dengan jarinya. Apa yang sedang terjadi? Pada saat ini. Seorang pria berbaju besi emas, dengan sekelompok penjaga, bergegas keluar kota. Apa yang harus kita lakukan? Yan Wei bertanya. Mata Qin Fei Yang berkilat dan berkata, karena keadaan sudah seperti ini, tidak perlu bersembunyi. Ayo kita bunuh saja. Sebenarnya ini bukanlah hasil yang dia inginkan. Rencananya adalah diam-diam menyelinap ke dalam pil pagoda dan merebut api langit yang mendalam sebelum Mu Qing melakukannya. Kemudian, dia akan menunggu sampai orang-orang besar dari pil pagoda tiba dan bekerja sama dengan mereka untuk menyingkirkan Mu Qing dan wanita tua berbaju hitam. Tapi sekarang, karena penguasa kota Tian Suan membuat keributan, rencananya gagal. Jadi, saat ini, dia hanya punya satu pilihan. Dia harus membatalkan rencananya untuk saat ini dan menunggu sampai dia mendapatkan api langit yang mendalam. Tidak. Masih ada jalan. Saat Yan Wei hendak bergerak, mata Qin Fei Yang berkedip, dan dia buru-buru menghentikannya, berkata, Tunggu sebentar. Apa yang salah? Yan Wei curiga. Aku punya rencana. Qin Fei Yang mengerucutkan bibirnya dan tersenyum. Dia menatap ketiga aligator itu dan berkata, Jika kamu ingin hidup, diamlah. Ketiga aligator itu semuanya adalah binatang suci, dan kecerdasan mereka sebanding dengan manusia. Tentu saja, mereka dapat memahami kata-kata Qin Fei Yang. Mendengar itu. 826. Kamu cukup bijaksana. Qin Fei Yang bergumam, lalu membisikkan beberapa kata ke telinga Yan Wei. Ah. Setelah Yan Wei mendengar ini, wajahnya tiba-tiba berkedut, dan berkata sambil tersenyum masam, Kamu bahkan bisa memikirkan ini, aku sangat mengagumi otakmu. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Memadamkan. Setelah beberapa saat, pria lapis baja emas dan yang lainnya mendarat di hadapan mereka berdua. Sebanyak sebelas orang. Pria lapis baja emas itu adalah Battle Sein bintang 2, dan sepuluh lainnya adalah Battle Sein bintang 9. Tuan Pagoda. Melihat Yan Wei, sebelas dari mereka tercengang. Segera setelah. Pria lapis baja emas itu kemudian bertanya, Tuanku, di mana tuan kota? Mati. Yan Wei berkata tanpa ekspresi. Apa? Ekspresi sekelompok orang berubah. Yan Wei melirik Qin Fei Yang, memandang kesebelas orang itu, dan dengan dingin mendengus, dia dan Qin Fei Yang bersekongkol, Master Pagoda ini tentu saja harus membunuhnya. Ini. Sekelompok orang sangat terkejut. Pria lapis baja emas buru-buru berkata, Tuanku, apakah Anda salah? Bagaimana penguasa kota bisa berkolusi dengan Qin Fei Yang? Aku juga tidak ingin mempercayainya, tapi itulah kenyataannya. Kata Yan Wei. Kesebelas dari mereka saling memandang. Tuanku, saya ingat tiga hari yang lalu, Anda secara pribadi mengatakan bahwa sebelum menangkap Qin Fei Yang, Anda tidak akan terbang di atas sungai es, tapi sekarang. Pria lapis baja emas itu tiba-tiba berkata, menatap Qin Fei Yang dan Qin Fei Yang dengan curiga. Jelas sekali, dia juga curiga dengan identitas mereka. Apa? Apakah kamu mencurigaiku? Tatapan Master Pagoda menjadi dingin. Saya tidak akan berani. Pria lapis baja emas itu buru-buru menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku hanya sedikit penasaran. Bukan hakmu untuk bertanya apa yang ingin dilakukan Pagoda ini. Lakukan saja tugasmu dengan baik. Yan Wei berkata dengan dingin. Ya. Pria lapis baja emas itu buru-buru menjawab, wajahnya penuh kepanikan. Yan Wei menganggupkan kepalanya saat ekspresinya melembut. Dia berkata, Melihat bahwa Anda cukup mampu, saya sekarang akan secara resmi menunjuk Anda sebagai penguasa kota-kota Tian Suan. Saya harap Anda dapat mengelola kota ini dengan baik. Tunjuk aku sebagai penguasa kota. Mata pria berarmor emas itu bergetar. Yan Wei berkata, Kamu tidak bersedia. Kalau begitu aku akan mencari orang lain. Ya-ya. Bawahan ini bersedia melakukan yang terbaik untuk tuanku sampai kematianku. Pria berarmor emas itu buru-buru membungkuh, tidak mampu menyembunyikan kegembiraan di wajahnya. Kejutan ini datang terlalu tiba-tiba, sedemikian rupa sehingga orang ini melemparkan keraguan di hatinya ke belakang pikirannya. Ya. Ingatlah untuk berhati-hati. Sebelumnya, saya menerima kabar bahwa Qin Fei Yang ini telah memasuki distrik keempat. Dia akan segera tiba di kota Tian Suan. Kata Yan Wei. Sangat cepat. Pria berarmor emas itu terkejut. Dia mengangguk dan berkata, Bawahan ini mengerti. Bawahan ini akan segera mengaturnya. Pergi. Yan Wei melambaikan tangannya. Bawahan ini akan pergi. Pria berarmor emas itu membungkuh. Ngomong-ngomong, jangan sebarkan berita bahwa penguasa kota berkolusi dengan Qin Fei Yang, agar tidak menimbulkan kepanikan. Yan Wei berkata lagi. Oke. Pria berarmor emas itu mengangguk dan terbang menuju jembatan batu di selatan dengan sekelompok penjaga di belakangnya. Setelah sekelompok orang pergi, Qin Fei Yang segera mengacungkan jempol pada Yan Wei. Orang ini cukup berbakat dalam akting. Entah itu postur atau nadanya, sama persis dengan Wu Yong. Suara mendesing. Kemudian, keduanya terbang ke kota Tian Suan dan langsung menuju Pil Tower di pusat kota. Pada saat yang sama. Di sebelah barat kota, ada pinggiran kota. Ada banyak halaman independen di sini. Di salah satu halaman, seorang pemuda berpakaian ungu sedang duduk di balkon loteng sambil minum teh dengan santai. Jika Qin Fei Yang ada di sini, dia pasti akan mengenali bahwa itu adalah Mu Qing. Wanita tua berpakaian hitam itu juga duduk di sebelah Mu Qing. Auranya tak terduga. Segera. Dua aliran cahaya mengalir melintasi langit. Hem. Mu Qing tercengang. Dia mengangkat kepalanya dan melihat kedua aliran cahaya yang mengalir. Matanya tiba-tiba mengeluarkan gumpalan cahaya. Wu Yong. Kita sudah menunggu begitu lama. Itu sama saja dengan menunggu dia muncul. Jika aku menjatuhkannya, aku hanya bisa mendapatkan darahnya. Api Tian Suan akan menjadi milik kita. Wanita tua berpakaian hitam itu berdiri, cahaya dingin bersinar di matanya. Jangan khawatir. Mu Qing mengulurkan tangan untuk menghentikannya. Dia melihat kedua aliran cahaya yang mengalir lagi. Mata gelapnya diliputi lapisan cahaya aneh. Bagaimana mungkin dia? Pada saat itu, dia mengangkat alisnya. Siapa? Wanita tua berpakaian hitam itu terkejut. Qin Fei Yang. Kata Mu Qing. Qin Fei Yang. Wanita tua berpakaian hitam itu tercengang. Mataku yang melihat semua bisa melihat wajah asli mereka. Tidak mungkin palsu. Tapi saya tidak mengerti. Qin Fei Yang belum pernah ke area keempat. Bagaimana dia bisa tahu seperti apa rupa Wu Yong? Mu Qing mengerutkan kening. Apa maksudmu? Wanita tua berpakaian hitam itu tertegun dan bertanya. Wu Yong di sampingnya bukanlah Wu Yong yang asli. Itu adalah seseorang yang berpura-pura menjadi dia. Kata Mu Qing. Wanita tua berpakaian hitam itu terkejut dan bertanya, Apa budidayanya? Mu Qing menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku tidak bisa melihat menembusnya, tapi dia tidak sekuat kamu. Wanita tua berpakaian hitam itu menghela nafas lega. Karena dia tidak sekuat dia, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Dia berkata, Apakah kamu ingin bergerak? Itu bukan Wu Yong yang asli. Apa gunanya bergerak? Tapi di mana Wu Yong yang asli sekarang? Mu Qing berpikir keras. Tiba-tiba, dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan sedikit rasa tidak percaya muncul di matanya. Apa yang salah? Wanita tua berpakaian hitam itu terkejut. Mu Qing berkata dengan suara yang dalam, Qin Fei Yang berani membiarkan seseorang berpura-pura menjadi Wu Yong. Hanya ada satu penjelasan, Wu Yong yang asli sudah mati. Ini. Wanita tua berpakaian hitam itu sangat terkejut hingga dia tidak bisa bereaksi untuk waktu yang lama. Tidak-tidak. Bahkan jika Wu Yong sudah mati, bagaimana Qin Fei Yang tahu? Mungkinkah Wu Yong dibunuh olehnya? Atau apakah dia melihat Wu Yong mati dengan matanya sendiri? Pikiran Mu Qing kacau. Berdengung. Tiba-tiba, image kristal di tangannya mengeluarkan suara. Mu Qing mengeluarkan image kristal dan menuangkan battle key-nya ke dalamnya. Bayangan seorang pria parubaya dengan cepat memadat. Ayah. Mu Qing tertegun dan bertanya dengan curiga, Ayah, ada apa? Sesuatu yang besar. Pria parubaya itu berkata, wajahnya agak muram. Mu Qing dan wanita tua berpakaian hitam itu saling memandang, mata mereka penuh dengan keterkejutan. Pria parubaya itu berkata, kalian semua harus tahu apa yang telah dilakukan kedua leluhur selama ini. Ya. Mereka berada di gletser naga hitam, memikirkan cara untuk merebut hati naga iblis dan mata naga iblis. Kata Mu Qing. Ya. Tapi belum lama ini, hati naga iblis dan mata naga iblis direnggut oleh Qin Fei Yang. Kata pria parubaya itu. Apa? Ekspresi Mu Qing dan wanita tua berpakaian hitam berubah. Kedua leluhur telah kembali ke klan dan menyuruhku menemukan Qin Fei Yang apapun yang terjadi. King Er, kamu telah bersama Qin Fei Yang begitu lama, kamu mengenalnya lebih baik dari kami. Kamu harus menemukan cara untuk menemukannya. Pria parubaya itu berkata dengan serius. Tunggu. Apa yang sedang terjadi? Mengapa Qin Fei Yang memasuki gletser naga hitam? Mu Qing mengerutkan kening. Menurut kedua leluhur, master menara dari wilayah ketiga dan keempatlah yang rakus terhadap artefak suci di Qin Fei Yang dan memikat Qin Fei Yang ke gletser naga hitam. Kata pria parubaya itu. Wajah Mu Qing membeku dan berkata dengan terkejut, dengan kata lain, master menara dari wilayah ketiga dan keempat juga memasuki gletser naga hitam. Ya. Kata pria parubaya itu. Tidak heran Qin Fei Yang ini berani membiarkan seseorang menyamar sebagai Wu Yong tanpa ragu-ragu. Mu Qing tiba-tiba mengerti. Jika dia tidak salah menebak, Wu Yong ini pasti telah dibunuh oleh Qin Fei Yang. Patriark, orang yang Anda cari, Qin Fei Yang, sekarang berada di kota Tian Suan di wilayah keempat. Kata wanita tua berpakaian hitam itu. Hmm. Pria parubaya itu tertegun dan berkata dengan heran, benarkah? Sangat. Baru saja, kami melihat dengan mata kepala sendiri bahwa mereka terbang di atas kami. Wanita tua berpakaian hitam itu mengangguk. Sangat bagus. Kalian berdua pergi dan awasi dia. Jangan biarkan dia lolos. Aku akan segera melapor ke kedua leluhur. Setelah pria parubaya itu selesai berbicara, dia segera mematikan kristal gambar tersebut. Wanita tua berpakaian hitam berkata dengan muram, bajingan kecil ini benar-benar bisa merebut hati naga iblis dan mata naga iblis di bawah pengawasan kedua leluhur. Dia benar-benar mampu. Ya, orang ini semakin sulit dikendalikan. Muqing menghela nafas dalam-dalam dan berkata, ayo pergi. Mereka seharusnya pergi ke pil pagoda. Ayo cepat. Wanita tua berpakaian hitam itu menganggup dan melambaikan lengan bajunya yang besar, bergegas ke langit bersama Muqing. Segera, dia melihat Kinfei Yang dan Yan Wei berdiri di depan gerbang pil pagoda saat ini. Apalagi gerbang batu itu perlahan terbuka. Mata wanita tua berpakaian hitam itu menjadi gelap dan berkata, mereka benar-benar menuju api langit yang mendalam. Dengan otak Kinfei Yang, bagaimana dia bisa mengabaikan api alkimia di sini? Tapi kamu, bukankah aku sudah memberitahumu untuk selalu memperhatikan pil pagoda? Kenapa kamu bahkan tidak tahu bahwa Wu Yong telah meninggalkan pil pagoda? Jika kita menjatuhkannya saat dia meninggalkan pil pagoda, kita pasti sudah mendapatkan api langit yang mendalam. Muqing berkata dengan tidak senang. Wanita tua berpakaian hitam itu buru-buru membungkuk dan berkata, ini kesalahan pelayan tua ini. Tuan muda, tolong hukum saya. Muqing memutar matanya dan berkata, kamu telah berada di keluargamu selama bertahun-tahun. Bahkan ayahku harus bersikap sopan kepadamu. Apakah kamu pikir aku berani menghukumu? Lebih berhati-hatilah di masa depan, terutama saat menghadapi Kinfei Yang. Jika lengah maka Anda akan mengalami kerugian yang besar. Ya. Wanita tua berpakaian hitam menjawab dengan hormat dan bertanya, apa yang kita lakukan sekarang? Muqing merenung sejenak dan berkata, sudah terlambat untuk bergegas sekarang. Biarkan mereka masuk. Saat mereka keluar, kita akan membuat mereka lengah. Tuan muda, Anda bijaksana. Wanita tua berpakaian hitam itu berkata dengan kagum. Wajah Muqing berkedut dan dia berkata tanpa daya, jangan menyanjungku. Aku tidak membelinya. Wanita tua berpakaian hitam itu tersenyum pahit dan merasa sangat malu. Saat keduanya berbicara, gerbang pil pagoda terbuka sepenuhnya. Suara mendesing. Kinfei Yang dan Yanwei tidak ragu-ragu dan langsung bergegas masuk. Kemudian, mereka menutup pintu batu dan langsung menuju lantai paling atas. Saat pintu batu tertutup, Muqing dan wanita tua berpakaian hitam juga melesat melintasi langit dan mendarat di alun-alun di depan pil pagoda seperti kilat. Mari kita tunggu kelincinya di sini. Muqing menyilangkan tangan di depan dadanya dengan senyum cerah di wajahnya. Di dalam pagoda pil. Pil pagoda di sembilan distrik mengikuti penilaian pada saat yang bersamaan. Oleh karena itu, pada saat ini, ada banyak murid di pagoda pil ini, tetapi mereka semua sedang memurnikan pil di ruang alkimia. Karena ini, Kinfei Yang dan Muqing dengan lancar sampai di lantai paling atas. Tentu saja. Bahkan jika seseorang menemukannya sekarang, mereka tidak akan curiga. Ada total lima ruang alkimia di lantai paling atas. Ada nomor di pintu batu empat ruang alkimia, kecuali yang di tengah. Menurut pemahaman Kinfei Yang tentang pagoda pil, ruang alkimia yang tak bernomor ini pasti milik Wu Yong. Seperti yang diharapkan. Ketika mereka membuka pintu, tidak ada seorang pun di dalam. Dan setiap tempat sangat rapi dan bersih. Tungku alkimia. Kinfei Yang dengan santai melihat sekeliling dan masuk ke ruang alkimia. Melihat tungku alkimia di atas meja batu, dia segera berjalan dengan rasa ingin tahu. Karena tungku alkimia bersinar terang, dan sekilas orang dapat mengetahui bahwa levelnya tidak rendah. Ukuran dan bentuk tungku alkimia mirip dengan tungku alkimia biasa. Namun ada satu tempat yang sangat luar biasa. Itu adalah pola pada tungku alkimia. Pola ini adalah matahari merah menyala yang terik. Itu sangat realistis. Berdiri di depan tungku alkimia, seseorang sepertinya bisa merasakan panas yang dipancarkan oleh terik matahari. Yan Wei masuk ke ruang alkimia dan melihat Kinfei Yang menatap tungku alkimia. Dia tersenyum dan berkata, Wu Yong sudah mati. Semua yang ada di sini adalah milikmu. Jika kamu menyukainya, ambillah. Itu masuk akal. Kinfei Yang menyeringai dan melambaikan tangannya, mengirimkan tungku alkimia ke dalam kastil. Langsung. Dia berjalan ke dinding di sebelahnya dan mengetuknya dengan lembut. Tidak. Sesaat kemudian, dia menggelengkan kepalanya dan berjalan ke dinding di seberang. Dong. Langsung. Gemapelan terdengar dari balik dinding. Itu di sini. Matanya berbinar dan dia mengeluarkan Changsue. Dengan beberapa gesekan, dia membelah dinding. Sebuah ruangan gelap dengan nyala api juga muncul di hadapan mereka. Ini. Yan Wei melihat semua ini dengan mulut ternganga. Apa yang salah? Kinfei Yang bertanya sambil tersenyum. Yan Wei berkata dengan aneh, apakah kamu sering melakukan hal seperti ini? Kalau tidak, bagaimana Anda bisa menemukan api alkimia begitu cepat? Mendengar ini, ekspresi Kinfei Yang menjadi agak canggung. Dia tersenyum malu dan berkata, tidak sering, hanya sesekali. Kadang-kadang, Yan Wei menggelengkan kepalanya. Dia tidak akan mempercayai omong kosong Kinfei Yang bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Itu benar. Sebenarnya, aku sangat baik. Kinfei Yang berkata dengan sangat serius, lalu berbalik dan berjalan ke ruangan gelap. Gelombang api bergulung dan suhunya sangat tinggi. Baja bisa meleleh dalam sekejap. Namun bagi Kinfei Yang, hal itu tidak menimbulkan ancaman apapun. Dia menerobos api dan berjalan ke depan api langit misterius. Tanpa ragu, dia menggigit jarinya dan meneteskan darah untuk mengenalinya sebagai tuannya. Segera. Kontrak darah terbentuk. Sambil berpikir, api langit misterius segera berhenti hidup kembali. Api yang berkobar di ruangan gelap juga berangsur-angsur meredah. Apa yang sedang terjadi? Mengapa api alkimia ku padam? Ketika api langit misterius berhenti hidup kembali, pil pagoda segera menjadi berantakan. Semua murid berlari keluar dari ruang alkimia, wajah mereka penuh keterkejutan. Pada saat yang sama, Yan Wei memandang Kinfei Yang yang berdiri di ruangan gelap dan bertanya, sekarang kita memiliki api alkimia, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Kinfei Yang merenung sejenak dan berkata, ayo pergi dan menenangkan murid-murid itu dulu. N. Yan Wei menganggup dan berbalik untuk keluar dari ruang alkimia. Dia melihat empat pemuda dan pemudi berdiri di aula luar. Tanpa keraguan. Mereka yang bisa berdiri di lantai paling atas tidak diragukan lagi adalah anak muda paling berbakat di area keempat. Master pagoda, mengapa api alkimia tiba-tiba menghilang? Mereka berempat memandang Yan Wei dengan heran. Tidak apa-apa, ini hanya kecelakaan kecil. Sebentar lagi akan baik-baik saja. Kalian juga turun dan beritahu yang lain untuk tetap di ruang alkimia dan tidak berlarian. Yan Wei berkata tanpa ekspresi. Baiklah. Mereka berempat menganggup dan berbalik untuk berlari ke bawah. Yan Wei juga kembali ke ruang alkimia, menutup pintu batu, dan memandang Kinfei Yang selesai. Kinfei Yang menganggup dan berkata, saya akan pergi ke kastil, tunggu saya di sini. Desir. Begitu dia selesai. Dia mengambil api langit misterius dan menghilang tanpa jejak. Begitu Kinfei Yang memasuki kastil, Fatsou dan yang lainnya mengerumuni dan menatap api langit misterius di depannya dengan rasa ingin tahu. Kinfei Yang berkata, Minggir, saya akan melihat apakah api iblis nether dapat menelannya. Sekelompok orang mundur ke samping. Kinfei Yang melambaikan tangannya, dan api langit misterius terbang menuju api iblis nether. Sebagai akibat, dua kelompok api alkimia melayang di kehampaan, damai. Luhong berkata, itu sama dengan api es dingin dan api guntur langit. Ditambah api matahari langit di tubuh Muking, sudah ada empat jenis api alkimia. Apakah menurutmu wilayah kelima hingga ke sembilan juga akan memiliki api alkimia seperti itu? Tanya Fatsou. Semua orang menggelengkan kepala, tanpa melihatnya dengan mata kepala sendiri, sangat sulit untuk membuat penilaian. Kinfei Yang mengalihkan pandangannya, berjalan ke tungku alkimia, dan meneteskan darahnya untuk mengenalinya sebagai pemiliknya. Informasi tentang tungku alkimia tiba-tiba mengalir ke kepalanya. Tingkatan apa? Luhong bertanya. Kinfei Yang tersenyum dan berkata, Kelas 6, disebut tungku matahari terik. Kalau begitu kamu benar-benar menghasilkan banyak uang kali ini. Luhong mengerucutkan bibirnya dan tersenyum. Ya saya lakukan. Meskipun tungku alkimia kelas 6 tidak selangka api alkimia kelas 6, harganya masih sangat mahal. Bahkan adipati ibu kota kekaisaran membutuhkan sepertiga dari harta keluarga mereka untuk membeli tungku alkimia kelas 6. Kata Kinfei Yang. Sial, ini sangat berharga. Ketika Wolf King mendengar ini, matanya langsung berbinar. Wajah Kinfei Yang menjadi gelap, dan berkata, Saya memperingatkan Anda, jangan punya ide tentang tungku matahari terik ini. Setelah mengatakan itu, dia melintas dan meninggalkan kastil kuno, memandang Yan Wei dan berkata sambil tersenyum, foto-foto besar dari pil pagoda akan segera tiba. Ayo keluar dan sambut mereka. Keduanya keluar dari ruang alkimia satu demi satu. Dalam perjalanan, mereka juga bertemu dengan beberapa murid yang penasaran dengan wajah asing Kinfei Yang, namun tidak ada yang berani bertanya lebih lanjut. Segera. Keduanya tiba di depan pintu batu pil pagoda. Ketika pintu batu terbuka, Kinfei Yang segera menemukan Mu King berdiri di alun-alun di luar. Mu King secara alami juga melihat Kinfei Yang di dalam. 827. Apakah kamu terkejut melihatku di sini? Mu King berkata sambil tersenyum. Mata Kinfei Yang menjadi gelap. Siapa kamu? Apa tujuanmu datang ke pil pagoda? Masih berpura-pura. Apa gunanya? Mu King terdiam. Benar saja, saya sudah dikenali lagi. Kinfei Yang tidak bisa menahan sakit kepala. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa Mu King bisa mengenalinya secara sekilas tidak peduli bagaimana dia menyamar. Dia mengusap pelipisnya, menatap wanita tua berbaju hitam, lalu menatap Mu King. Senyum tipis muncul di wajahnya. Jika aku tidak berpura-pura, bagaimana aku bisa memuaskan kesombonganmu? Jelas ada nada mengejek dalam nada bicaranya. Mu King tidak keberatan sama sekali. Dia tersenyum dan berkata, Karena kamu begitu perhatian padaku, bukankah aku harus berterima kasih dengan benar? Itulah yang harus saya lakukan. Mengapa Anda tidak memberi saya artefak ilahi yang lain? Atau, beri aku gerbang ruang waktu. Saat itu, aku pasti akan berpura-pura menjadi cucu di hadapanmu setiap hari. Kinfei Yang terkekeh. Kata-kata ini sepertinya merupakan pujian, namun nyatanya, itu mengejeknya. Karena pedang guntur surgawi direnggut di bawah hidung Mu King. Mu King secara alami memahami arti kata-kata Kinfei Yang. Bagaimana mungkin dia tidak marah ketika bekas lukanya dirobek tanpa ampun? Kamu sangat pintar dan tidak melewatkan apapun, tetapi kamu masih gagal merebut api matahari surgawi, kan? Dia menahan amarahnya dan membalas dengan sinis. Apa yang bisa dipamerkan? Jika saya memiliki koordinat semua area utama, saya khawatir Anda bahkan tidak memiliki kesempatan untuk memakan tanah. Tapi kamu tidak bisa. Lihatlah dirimu. Kamu datang ke kota Tian Suan sebelum aku, tetapi bukankah api matahari surgawi masih jatuh ke tanganku? Haruskah aku mengatakan kamu tidak kompeten? Atau haruskah aku mengatakannya padamu? Oh, aku benar-benar tidak bisa memikirkan bagaimana menjelaskan kebodohanmu. Kinfei Yang berkata sambil tersenyum. Bajingan. Mu King menjadi marah dan berteriak tanpa menoleh ke belakang. Penjara dia. Ledakan. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya. Wanita tua berbaju hitam di belakangnya melepaskan tekanan mengerikan dari tubuhnya dan menerkam ke arah Kinfei Yang dan Yan Wei. Dia adalah raja perang, dia tidak bisa dikalahkan secara langsung. Pupil mata Yan Wei mengerut saat dia berteriak dengan cemas. Aku tahu. Mata Kinfei Yang berbinar. Mengapa belum ada terobosan besar dari Pil Tower? Mengucapkan kata-kata ini, di satu sisi, di sisi lain, di sisi lain, dia adalah mengulur waktu. Namun, tokoh-tokoh utama Pil Tower bahkan lebih menunda daripada yang dia bayangkan. Bahkan sampai sekarang, masih belum ada pergerakan. Mari kita tidak membicarakan metodenya, hanya budidayanya. Saat ini, dia adalah master perang bintang 4, sedangkan Kinfei Yang adalah master perang bintang 7. Ada perbedaan dalam tiga bidang kecil. Kamu benar-benar mengecewakanku. Kinfei Yang menghela nafas dalam-dalam dan melirik wanita tua berpakaian hitam itu, dan berkata, Jangan khawatir, kita punya banyak waktu, luangkan waktumu. Setelah mengatakan itu, dia hendak membawa Yan Wei ke dalam kastil. Ledakan. Tapi saat ini, aura mengerikan turun. Apakah dia di sini? Kinfei Yang dan Yan Wei menatap ke langit. Pada saat yang sama, Mu Qing dan wanita tua berbaju hitam juga melihat ke langit, mata mereka penuh antisipasi. Faktanya, mereka semua sedang menunggu seseorang. Kinfei Yang dan Mu Qing sedang menunggu pukulan besar dari Pil Tower. Mu Qing dan Mu Qing sedang menunggu kepala keluargamu. Karena itu, ketika aura itu muncul, mereka semua mengira itulah orang yang mereka tunggu. Suara mendesing. Di bawah tatapan mereka. Akhirnya, seorang pria parubaya mendarat di langit di atas Pil Tower. Dia mengenakan jubah putih panjang dan sosoknya tinggi. Alisnya seperti pedang dan ada halayan rambut putih di kepalanya. Dia penuh dengan perubahan hidup. Apakah dia orang hebat dari Pil Tower? Kinfei Yang bergumam. Kinfei Yang tidak tahu apa-apa tentang Pil Tower. Tentu saja, dia tidak tahu banyak tentang peluang besar di Pil Tower. Karena itu, dia tidak yakin apakah orang ini berasal dari Pil Tower atau tidak. Mengapa kamu di sini? Tapi tiba-tiba, seru Mu Qing. Hmm. Kinfei Yang tercengang dan dia menundukkan kepalanya untuk melihat Mu Qing. Mu Qing dan wanita tua berbaju hitam menatap pria berbaju putih, tampak sangat terkejut. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah Mu Qing dan Mu Qing mengenal pria berkulit putih itu? Pada saat yang sama, pria berbaju putih melirik Kinfei Yang dan tiga lainnya. Tatapannya tertuju pada wanita tua berbaju hitam dan dia berkata, Muli, kenapa kamu ada di sini? Kami benar-benar mengenal satu sama lain. Kinfei Yang tercengang. Dia menatap wanita tua berbaju hitam itu lagi, hanya untuk melihat bahwa ekspresi wanita tua itu cukup jelek saat ini. Kali ini, dia punya jawaban di dalam hatinya. Pria berkulit putih dan Mu Qing memang saling kenal, tapi hubungan mereka jelas tidak terlalu baik. Dan wanita misterius itu pernah berkata bahwa jika dia ingin mengetahui detail keluargamu, dia harus pergi ke Kerajaan Ilahi Pusat. Dengan kata lain, keluargamu berada di Kerajaan Ilahi Pusat. Dan pria berkulit putih dan wanita tua berkulit hitam ini saling kenal dan bisa memanggil namanya sekaligus. Ini cukup untuk membuktikan bahwa pria berbaju putih pasti berasal dari Kerajaan Ilahi Pusat. Siapa Wu Yong? Pada saat ini, pria berbaju putih itu bertanya. Mata Yanwei bergetar dan dia bertanya, Kinfei Yang, apa yang harus saya jawab? Jawab dengan jujur. Kinfei Yang diam-diam berkata, dia sudah yakin bahwa pria ini adalah tokoh besar dari Piltower. Karena pria ini bisa langsung memanggil nama Wu Yong. Itu juga berarti bahwa meskipun pria ini dapat memanggil nama Wu Yong, dia tidak mengenal Wu Yong dan belum pernah melihatnya sebelumnya. Kalau tidak, dia tidak akan menanyakan pertanyaan ini. Saya. Yanwei melangkah maju dan berkata dengan hormat, bolehkah saya bertanya siapa Anda? Pria berbaju putih berkata, saya adalah utusan ilahi dari pagoda utama Kerajaan Ilahi Pusat, yang bertanggung jawab untuk menangkap Kinfei Yang. Kerajaan Ilahi Pusat. Tubuh Yanwei bergetar dan dia membungkuh, salam, utusan ilahi. Kinfei Yang juga buru-buru membungkuh. Utusan ilahi dari pagoda utama, mengapa dia datang ke area keempat? Pada saat yang sama, Mu Qing mengerutkan kening dan tampak bingung. Tiba-tiba, dia sepertinya memikirkan sesuatu, menoleh untuk melihat Kinfei Yang, dan diam-diam berkata, apakah kamu sedang bermain trik? Siapa tahu? Kinfei Yang diam-diam tertawa. Pada saat ini, pria berbaju putih memandang Kinfei Yang, melihat ke atas dan ke bawah, lalu menatap Yanwei dan bertanya, siapa dia? Yanwei buru-buru berkata, tuan, dia adalah pengikut bawahan ini. Pria berbaju putih itu menganggup dan bertanya, di mana Kinfei Yang sekarang? Kinfei Yang diam-diam berkata kepada Yanwei, cepat katakan padanya bahwa Mu Qing dan yang lainnya ada di sini untuk merebut api langit yang mendalam. Baiklah. Yanwei menjawab, memandang pria berbaju putih, dan berkata dengan hormat, Kinfei Yang belum muncul, tapi kedua orang ini juga ada di sini untuk merebut api langit yang mendalam. Hem. Pria berbaju putih mengangkat alisnya, memandang Mu Qing dan wanita tua berbaju hitam, dan berkata, apa yang ingin dilakukan keluargamu? Mu Qing buru-buru berkata, utusan ilahi, jangan salah paham. Mata Kinfei Yang berkilat, dan langsung menyelak kata-kata Mu Qing, berkata, tuan utusan ilahi, api guntur surgawi dan api es memang direnggut oleh Kinfei Yang, tetapi api matahari surgawi dari area ketiga ada di tangan Mu Qing. Rencana awalnya adalah menunggu Mu Qing menyamar sebagai dirinya dan datang untuk merebut api langit yang mendalam. Pada saat itu, ketika tokoh besar menara pil muncul, mereka secara alami akan mengambil tindakan terhadap Mu Qing. Namun rencana tidak akan pernah bisa mengikuti perubahan. Dia tidak menyangka bahwa Mu Qing akan benar-benar mengetahui bahwa dia telah memasuki kota Tiansuan. Sekarang, Mu Qing tidak menyamar sebagai dia, jadi rencana awal tidak dapat dilaksanakan. Jadi, dia harus menutup mulut Mu Qing sebanyak mungkin. Jika tidak, ketika Mu Qing mengatakan bahwa dia adalah Kinfei Yang, pria berkulit putih pasti akan curiga. Jangan memfitnahku. Mu Qing berteriak dengan dingin, menatap pria berbaju putih itu, dan berkata, utusan ilahi, sebenarnya, orang ini adalah. Namun sebelum dia selesai berbicara, Kinfei Yang berkata, apakah Anda mencoba mengatakan bahwa saya adalah Kinfei Yang? Jangan berdalih. Meskipun hari itu, kamu menyamar sebagai Kinfei Yang dan merebut api matahari surgawi untuk menjebaknya, karena kesombonganmu, kamu juga mengungkap kelemahan fatal. Kinfei Yang mencibir. Cacat apa? Mu Qing mengerutkan kening. Sudahkah kamu lupa? Ketika kamu pergi ke kota Tiansuan untuk merebut api matahari surgawi, penyihir tua di sampingmu tidak menyamar. Kinfei Yang mencibir. Oh tidak. Ekspresi Mu Qing berubah. Saat itu, dia memang tidak membiarkan wanita tua berpakaian hitam itu menyamar. Dia sengaja ingin memberitahu Kinfei Yang bahwa dialah yang merebut api matahari surgawi. Dengan cara ini, melihat Kinfei Yang tahu bahwa dialah orang di baliknya tetapi tidak bisa berbuat apa-apa, dia merasa sangat bahagia. Tapi dia tidak pernah berpikir bahwa Kinfei Yang akan memanggil orang-orang dari markas besar pagoda utama. Pada saat ini, dia memiliki dorongan hati. Dia ingin membuka kepala Kinfei Yang untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Mengapa apapun yang terjadi, ia tidak bisa menghentikan bajingan ini. Pada saat yang sama. Mendengar kata-kata Kinfei Yang, pria bermata putih itu juga memiliki niat membunuh yang menusuk tulang, menatap wanita tua berbaju hitam, dan berkata, jadi wanita tua berbaju hitam itu adalah kamu. Ketika para pemimpin pagoda di wilayah-wilayah utama melaporkan, mereka semua menyebut wanita tua berpakaian hitam itu. Namun karena mereka tidak melaporkan penampakan wanita tua berbaju hitam tersebut, sebelum datang, dia tidak mengetahui seperti apa rupa wanita tua berbaju hitam tersebut. Baru sekarang dia tahu bahwa wanita tua berbaju hitam itu adalah pengurus rumah tangga keluarga mu sebelumnya. Maka tidak ada ketegangan. Kinfei Yang memang dijebak, dan api matahari surgawi telah jatuh ke tangan keluarga mu. Melihat pria bermata putih, wanita tua berbaju hitam mengerutkan kening dan menunjuk ke arah Kinfei Yang, berkata, dia, bagaimana dengan saya? Biar ku beritahu, jangan gigit orang seperti anjing. Kinfei Yang tersenyum dingin, memandang pria berbaju putih dan berkata, tuanku, kedua orang ini licik, tolong segera hukum mereka. Ya, buktinya meyakinkan, tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Yanwei mengangguk, cahaya dingin bersinar di matanya. Ledakan. Aura menakutkan tiba-tiba keluar dari tubuh pria berkulit putih itu dan menyapu langit. Aura Kaisar. Mata Kinfei Yang berbinar. Meskipun dia tidak bisa melihat melalui kultifasi orang ini, dia yakin bahwa kekuatan orang ini tidak lebih buruk dari wanita tua berbaju hitam. Karena, jika wanita tua berbaju hitam itu tidak kuat, dia tidak akan berani bergerak. Pil pagodaku selalu menghormati keluarga Mumu, dan tidak pernah memprovokasimu. Tapi aku tidak menyangka keluarga Mumu akan berkomplot melawan kami di belakang kami. Masalah ini, kita tidak bisa melepaskannya. Pria berbaju putih itu maju selangkah dan langsung mendarat di depan wanita tua berbaju hitam itu, dan dengan kejam menamparkan telapak tangannya. Angin dari telapak tangannya seperti guntur, menderu ke segala arah. Tuan muda, lari. Wanita tua berwajah hitam itu berubah, dengan cepat mendorong Mooking menjauh, dan pada saat yang sama, mengangkat tangannya yang lain untuk menemui pria berbaju putih. Ledakan. Diiringi dengan suara yang memekatkan telinga, gelombang udara destruktif mengalir ke segala arah dengan kekuatan yang dapat merobohkan gunung dan menjungkir balikkan lautan. Engah. Langsung. Wanita tua berbaju hitam itu mengeluarkan setegup darah, dan lengannya langsung hancur, darah dan daging berceceran di mana-mana. Di sisi lain, pria berbaju putih itu seperti gunung yang berdiri kokoh di kehampaan, tidak bergerak sama sekali. Sial, kuat sekali. Qin Fei yang tercengang. Yan Wei juga tercengang dengan apa yang dilihatnya. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa yang disebut utusan ilahi dari pagoda pil itu begitu kuat. Tapi tiba-tiba, perasaan krisis yang fatal di hati dua orang di perjamuan itu. Keduanya tiba-tiba bergetar, dan dengan cepat melihat kekehampaan. Yan Wei berteriak, tidak bagus, kota Tian Suan akan dihancurkan. Gelombang udara yang merusak itu terlalu mengerikan, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Jangan khawatir, denganku di sini, tidak ada yang bisa menghancurkan kota ini. Pria berbaju putih itu berkata tanpa menoleh, menunjukkan kepercayaan dirinya yang tak tertandingi. Kemudian, dia melambaikan lengan bajunya yang besar, dan gelombang udara yang menderu di kehampaan menghilang dalam sekejap. Apa kultivasi orang ini? 828. Pada saat yang sama, Mu Qing juga membuka portal dan bersiap untuk melarikan diri. Tapi pria berbaju putih hanya melambaikan tangannya dan portal itu hancur. Mu Qing, yang satu kakinya berada di portal, juga terlempar di tempat. Tubuhnya hancur berkeping-keping dan darah mengotori langit. Tuan Muda. Ekspresi wanita tua berbaju hitam berubah drastis. Dia dengan cepat menstabilkan tubuhnya dan bergegas menuju Mu Qing. Tuan Muda. Pria berbaju putih itu mengerutkan kening dan menatap Mu Qing dari atas ke bawah. Tiba-tiba ia berkata, Jadi, Anda adalah Tuan Muda dari keluargamu yang telah mengaktifkan mata yang melihat segalanya. Mata yang melihat semuanya. Qin Fei yang tertegun dan bertanya dengan curiga, Tuan Utusan, Apa itu mata yang melihat? Pria berbaju putih berkata, Mata yang melihat segalanya juga merupakan sejenis jiwa pertarungan. Ia dapat melihat segala sesuatu di dunia dan membedakan antara yang asli dan yang palsu. Lihat segala sesuatu di dunia. Qin Fei yang terkejut dan berkata, Dengan kata lain, Tidak peduli bagaimana kamu menyamar, Dia bisa melihat penampilan aslimu. Ya. Pria berbaju putih itu menganggup dan berkata, Dan kultivasi serta keberadaannya dan seterusnya. Jadi begitu. Qin Fei yang tiba-tiba mengerti. Pantas saja Mu Qing bisa memprediksi keberadaannya di dunia bawah sembilan neter. Tidak heran Mu Qing bisa melihat identitasnya berulang kali selama bertahun-tahun. Ternyata orang ini telah mengaktifkan jiwa pertarungan yang menantang surga. Pada saat ini, Wanita tua berbaju hitam itu mendarat di samping Mu Qing dan memeluk Mu Qing. Wajah Mu Qing pucat dan tubuhnya berlumuran darah. Kesadarannya sudah menghilang. Saya tidak ingin mati. Mu Qing bergumam. Suaranya tidak terdengar dan napasnya sangat lemah. Jangan khawatir, kamu tidak akan mati. Aku akan segera membawamu kembali ke keluarga. Wanita tua berjubah hitam itu menghiburnya dan kemudian membuka portal lain. Bahkan jika kamu ingin pergi, Kamu harus meninggalkan api matahari surgawi. Pria bermata putih itu menjadi dingin. Dia mengulurkan tangannya dan portal itu langsung hancur. Jangan melangkah terlalu jauh. Biar ku beritahu, jika terjadi sesuatu pada tuan muda di sini, Pil Pagodamu akan menghadapi kemarahan semua orang di keluargamu. Wanita tua berpakaian hitam itu berkata dengan murung. Saya akui bahwa muklan anda memang sangat kuat dan misterius. Sampai saat ini, tidak ada yang tahu tentang latar belakang muklan anda. Namun, fakta bahwa Pil Tower ku mampu mengendalikan benua yang terlupakan selama bertahun-tahun bukanlah reputasi yang tidak patut. Pria berjubah putih itu berkata dengan nada mendominasi. Setelah mengatakan ini, dia maju selangkah dan langsung muncul di atas mereka berdua. Lalu, dia mengarahkan tendangan ke kepala wanita tua itu. Bajingan. Wanita tua berpakaian hitam itu sangat marah, dan bayangan besar muncul di belakangnya. Itu adalah sosok manusia, tetapi wajahnya tidak terlihat dengan jelas. Seluruh tubuhnya diselimuti oleh lapisan cahaya merah darah, dan dia dipenuhi dengan aura amat buruk yang menakjubkan. Jiwa pertarungan berbentuk manusia. Qin Fei yang cukup terkejut. Saya pernah mengalami jiwa pertarungan ini sebelumnya. Meskipun sangat kuat, sayangnya kultifasi anda terlalu lemah. Pria berjubah putih itu tersenyum menghina. Dia mengulurkan tangannya dan menunjuk ke udara. Battle Ki yang cemerlang meledak seperti ular piton raksasa dan menyerang battle spirit berbentuk manusia. Ledakan. Seiring dengan ledakan yang menghancurkan bumi, jiwa pertarungan langsung hancur dan berubah menjadi abu. Engah. Wanita tua berpakaian hitam itu memuntahkan darah. Seperti meteorit, dia terbang bersama Muking. Adapun Muking, dia sudah menutup matanya. Tidak diketahui apakah dia hidup atau mati. Jika kamu tidak menyerahkan api matahari surgawi, apalagi dia, bahkan kamu akan mati di sini. Pria berjubah putih itu berkata dengan dingin. Dia menginjak kekosongan dan mendekati mereka berdua. Seluruh dirinya tampaknya telah berubah menjadi pedang ilahi yang tiada taranya, memperlihatkan ketajaman yang menakutkan. Wanita tua berpakaian hitam memandang pria berjubah putih dan menunjuk ke arah Qin Fei Yang. Dia berteriak, dia adalah Qin Fei Yang yang kamu cari, mengapa kamu tidak membunuhnya? Qin Fei Yang berkata dengan nada menghina, apakah menurutmu ada gunanya mengatakan ini sekarang? Ya, dia adalah Qin Fei Yang. Tapi sekarang, apakah pria berjubah putih itu akan mempercayainya? Dia hanya akan berpikir bahwa ini adalah kebohongan yang dibuat oleh wanita tua berpakaian hitam untuk melarikan diri. Seperti yang diharapkan. Pria berjubah putih itu bahkan tidak melihat ke belakang ke arah Qin Fei Yang. Matanya tertuju pada wanita tua berpakaian hitam itu, dan ada niat membunuh yang kuat di wajah dinginnya. Bajingan kecil, kamu baik-baik saja kali ini, tapi jangan berpuas diri terlalu dini. Wanita tua berpakaian hitam itu menatap Qin Fei Yang dengan murung. Dia mengeluarkan tas kiankun milik Mu Qing dan hendak mengeluarkan api matahari surgawi. Ledakan. Tapi saat ini, aura yang lebih menakutkan tiba-tiba muncul antara langit dan bumi. Siapa ini? Pria berjubah putih itu berteriak. Murid Qin Fei Yang dan Yan Wei juga menyusut, dan mereka melihat ke langit dengan heran. Suara mendesing. Tiba-tiba. Dua sosok tua turun dari kehampaan di atas. Mereka adalah dua orang tua. Salah satunya mengenakan jubah ungu. Dia memiliki wajah kemerahan dan rambut putih, dan auranya menggemparkan. Orang lain mengenakan jubah seputih salju. Dia memiliki rambut putih dan janggut putih, dan dia tampak seperti makhluk abadi. Itu mereka. Melihat kedua orang ini, wajah Qin Fei Yang dan Yan Wei langsung menjadi pucat. Karena kedua orang ini adalah dua monster tua kuat yang mereka temui di gletser naga hitam. Tapi bagaimana mereka menemukan tempat ini? Salam untuk leluhur agung, leluhur kedua. Wanita tua berpakaian hitam itu sangat gembira dan membungkuk. Apa? Wajah pria berjubah putih itu berubah. Dia memandang lelaki tua berpakaian ungu itu dengan ngeri dan berkata, Kamu adalah leluhur agung dan leluhur kedua dari klanmu. Ini kita. Orang tua berpakaian ungu itu berkata tanpa ekspresi. Mustahil, konon kamu sudah berada di gletser naga hitam selama bertahun-tahun. Bagaimana bisa kamu tiba-tiba muncul di sini? Pria berjubah putih itu berkata dengan kaget. Dan setelah mengetahui identitas kedua orang ini, Qin Fei Yang juga tiba-tiba menyadarinya. Pantas saja kedua orang ini bisa dengan leluasa masuk dan keluar dari gletser naga hitam. Ternyata mereka adalah dua nenek moyang klanmu. Mu Qing juga mengatakan bahwa klanmu mengendalikan gerbang ruang waktu yang sebenarnya. Gerbang ruang waktu yang sebenarnya bahkan bisa mengangkut dunia bawah sembilan neter, apalagi gletser naga hitam belaka. Kedua lelaki tua itu melirik lelaki berjubah putih itu. Ketika mereka melihat Mu Qing terbaring di pelukan wanita tua berpakaian hitam, wajah mereka tiba-tiba berubah. Orang tua berpakaian ungu berkata dengan muram, Apa yang terjadi dengan King Er? Wanita tua berpakaian hitam itu bergidik dan buru-buru berlutut di kehampaan dan berkata, Pelayan tua ini tidak berguna. Saya tidak bisa melindungi tuan muda. Tolong hukum saya. Orang tua berpakaian ungu itu berteriak, Jawab orang tua ini, Siapa yang menyakitinya? Itu dia. Wanita tua berpakaian hitam itu menunjuk ke arah pria berjubah putih. Kamu sedang mendekati kematian. Orang tua berpakaian ungu itu tiba-tiba menatap pria berjubah putih itu dengan niat membunuh yang kuat di matanya. Sepertinya Mu Qing ini sangat penting di klanmu. Gumam Qin Fei Yang. Pada saat yang sama, pria berjubah putih itu mengerutkan kening dan sepertinya sedikit takut pada kedua orang ini. Dia berkata, Saya akui bahwa saya agak terlalu kasar, tetapi saya juga ingin bertanya kepada Anda, Mengapa Anda mencuri api alkimia di Pil Tower kami? Bagaimana menurutmu? Orang tua berpakaian ungu itu mencibir. Pupil pria berjubah putih itu menyusut, dan dia berkata dengan suara yang dalam, Jadi, kamu sudah tahu rahasia api alkimia ini? Ya. Pil Tower Anda dengan sengaja menempatkan api alkimia ini di sembilan area utama. Dapat dikatakan bahwa Anda menyembunyikannya dengan sangat baik, tetapi Anda tidak dapat menyembunyikannya dari penyelidikan mu klan saya. Orang tua berpakaian ungu itu berkata dengan nada menghina. Lancang. Jangan lupa, di benua yang terlupakan ini, Pil Towerku adalah yang memiliki otoritas tertinggi, dan mu klanmu hanyalah orang luar. Pria berjubah putih itu berteriak dengan marah. Dimanapun klanmu ku berada, kami adalah raja yang dijunjung dunia. Menara Pil Belaka bukanlah apa-apa. Jika orang tua ini mengingatnya dengan benar, kamu seharusnya menjadi utusan ilahi menara utama. Namun, meskipun kamu adalah utusan ilahi, kamu tetap harus mati karena menyakiti kinger. Mata lelaki tua berpakaian ungu itu bersinar dengan niat membunuh. Ledakan. Pertempuran ki melonjak. Sebuah tangan raksasa tiba-tiba muncul entah dari mana, menutupi langit dan matahari. Mengikuti dengan cermat. Orang tua berpakaian ungu itu melambaikan tangannya, dan tangan raksasa itu tiba-tiba jatuh, menamparkan pria berjubah putih itu. Pria berjubah putih itu ingin pergi. Tapi di waktu yang sama. Tekanan tak terlihat menyembur keluar dari tubuh lelaki tua berpakaian ungu itu, dan langsung menyapu langit, dengan kuat mengurung pria berjubah putih itu di dalam kehampaan. Pada saat yang sama, Qin Fei Yang dan Yan Wei juga mengalami tekanan dan tidak bisa bergerak. Bahkan seluruh kota Tian Suan saat ini, seolah-olah membeku, wajah mereka penuh keputus asaan. Kalian berdua, dengarkan aku. Apapun yang terjadi, kamu harus melaporkan semua yang telah dilakukan klanmu kepada penguasa menara utama. Lebih cepat lebih baik. Pria berjubah putih itu meraung ke arah Qin Fei Yang dan Yan Wei, dan kemudian seluruh tubuhnya mengeluarkan aura destruktif. Ledakan Di saat berikutnya, di bawah tatapan ngeri Qin Fei Yang dan Yan Wei, tubuh pria berjubah putih itu tiba-tiba meledak di kehampaan. Gelombang ki yang bisa menghancurkan dunia tiba-tiba meraung, menyapu ke segala arah. Di bawah pengaruh gelombang ki, meskipun tekanan yang memenjarakan Qin Fei Yang dan Yan Wei tidak runtuh, tekanan itu sedikit meredah. Qin Fei Yang memanfaatkan kesempatan ini dan dengan tegas membawa Yan Wei ke kastil kuno. Namun, kota Tian Suan pun tidak luput. Tidak hanya kotanya yang rata dengan tanah, tetapi lebih dari dua juta orang di kota itu semuanya tewas secara tragis. Dalam sekejap, kota Tian Suan sudah tidak ada lagi, dan hanya menarapil yang tersisa, masih utuh di dalam reruntuhan. Namun dalam menghadapi semua ini, leluhur agung klanmu, leluhur kedua, dan wanita tua berjubah hitam sangat tenang. Orang tua berpakaian ungu melihat sekeliling, menatap wanita tua berjubah hitam, dan bertanya, di mana Qin Fei Yang. Wanita tua berjubah hitam itu berkata, pria kuat yang baru saja menghilang. Bajingan kecil, kamu benar-benar bisa lari. Mata lelaki tua berpakaian ungu itu dingin, dan berkata, segera bawa tuan muda kembali untuk memulihkan diri, dan juga beritahu patriark untuk memblokir berita tentang gletser naga hitam. Ya. Wanita tua berjubah hitam itu menjawab dengan hormat, membuka portal, dan segera pergi. Setelah melihat keduanya pergi, lelaki tua berpakaian putih itu melirik reruntuhan di bawah, dan berkata, Qin Fei Yang, bukankah kamu selalu ingin tahu asalmu asal klanmu kita? Keluarlah, lelaki tua ini akan memberitahumu segalanya, termasuk alasan mengapa kami memikatmu ke benua yang terlupakan. Di dalam kastil kuno, Qin Fei Yang dan Yan Wei telah memulihkan penampilan aslinya. Mendengar kata-kata lelaki tua berpakaian putih itu, wajah Qin Fei Yang segera menunjukkan sedikit cibiran. Anda ingin menipu saya seperti ini? Apakah kamu pikir aku idiot? Dia yakin begitu dia keluar, dia pasti akan dibunuh oleh dua orang ini. Di luar, orang tua berpakaian ungu berkata, jangan buang energimu, bajingan kecil ini secerdas rubah tua, dia tidak akan keluar. Orang tua berpakaian putih itu mengerutkan kening, dan melanjutkan, Qin Fei Yang, selama kamu bersedia mengembalikan mata naga iblis dan hati naga iblis kepada kami, kami akan memberimu semua pil api di sembilan wilayah. Juga, silakan datang ke klanmu kami sebagai tamu, dan pahami betul klanmu kami. Dia menambahkan kalimat lain. Namun setelah beberapa saat, Qin Fei Yang tidak muncul. Biarku beritahu padamu, jangan menolak bersulang hanya untuk dipaksa minum. Mereka yang menentang klanmu kita, tidak ada yang memiliki akhir yang baik. 829. Tes, apa hebatnya keluargamu? Kamu pikir kamu ini siapa? Kamu tidak tahu apa-apa. Di kastil kuno. Fatso mencibir lagi dan lagi. Kamu tidak bilang, keluargamu ini benar-benar tidak biasa. Kata Yanwei, wajahnya penuh ketakutan. Apakah kamu takut? Tuan Gemuk, izinkan saya memberitahu Anda, dalam waktu kurang dari 10 tahun, kami pasti akan menginjak-injak mereka. Kata Fatso dengan percaya diri. Yanwei sedikit terkejut dan berkata tanpa berkata-kata, saya benar-benar tidak tahu siapa yang memberi Anda kepercayaan diri seperti itu. Luhong bertanya, momong-momong, di mana utusan ilahi dari pagoda utama? Yanwei berkata, dia menghancurkan tubuhnya sendiri. Merusak diri sendiri. Semua orang saling memandang. Wolf King bertanya dengan curiga, bagaimana? Yanwei berkata, menghancurkan tubuh sendiri adalah cara untuk saling menghancurkan. Itu benar. Saya pernah membaca tentang ini di buku-buku kuno sebelumnya. Penghancuran tubuh seseorang dapat menghasilkan kekuatan penghancur yang mengerikan. Dan kekuatan penghancur ini jauh melampaui kultivasi seseorang. Tetapi syaratnya adalah hanya mereka yang telah melangkah ke alam kaisar tempur yang dapat menghancurkan tubuhnya sendiri. Kata Qin Fei Yang. Jadi begitu. Fatso dan yang lainnya menganggup menyadari. Luhong bertanya, lalu seberapa kuatkah penghancuran diri ini? Itu harus melampaui seni pertarungan yang sempurna. Misalnya, penghancuran diri kaisar tempur bintang 1 dapat langsung membunuh kaisar tempur bintang 5. Kata Qin Fei Yang. Melampaui seni pertempuran yang sempurna. Sangat menakutkan. Beberapa dari mereka tercengang. Ini memang menakutkan, tapi kecuali itu adalah pilihan terakhir, siapa yang mau menghancurkan tubuh mereka sendiri. Karena sekali seseorang memilih untuk menghancurkan dirinya sendiri, itu sama saja dengan memilih kematian. Bahkan pil dewa pun tidak dapat menyelamatkannya. Kata Qin Fei Yang. Itu benar. Untuk melangkah ke ranah kaisar tempur, mereka yang memiliki bakat bagus akan membutuhkan beberapa ribu tahun, dan mereka yang memiliki bakat rata-rata akan membutuhkan puluhan ribu tahun. Mereka menghargai hidup mereka lebih dari yang lain. Jangan bicara tentang penghancuran diri. Bahkan jika mereka kehilangan sepotong daging, hati mereka akan sakit. Sejujurnya, meskipun aku seorang saint perang bintang 8, jika aku harus memilih, aku lebih memilih hidup di ambang kematian daripada mati. Yan Wei menghela nafas. Namun, jelas bahwa penghancuran diri utusan menara utama tidak menyebabkan kerugian apapun bagi kedua leluhur keluargamu. Dari sini terlihat betapa kuatnya kedua orang itu. Kata Qin Fei Yang, wajahnya penuh kekhawatiran. Ketika dia tidak tahu apa-apa tentang keluargamu, dia tidak terlalu khawatir. Tapi sekarang, saat dia perlahan memahami situasinya, dia menjadi semakin takut pada keluarga misterius ini. Hmm. Tiba-tiba, Qin Fei Yang mengangkat kepalanya dan menatap Yan Wei. Melihat ekspresi pria itu yang tidak berdaya, dia mengerutkan kening dan berkata, mungkinkah kamu selalu berpikir bahwa kamu sedang berjuang di ambang kematian dengan mengikuti kami? Bukan begitu. Yan Wei bertanya. Qin Fei Yang tidak berkata apa-apa lagi. Yan Wei baru saja bergabung dengan tim kecil ini, dan keterasingan di hatinya tidak akan hilang dalam waktu singkat. Di luar. Setelah lama tidak bertemu Qin Fei Yang, lelaki tua berkulit putih itu benar-benar kehilangan kesabarannya. Bajingan kecil, kamu ingin bermain dengan kami. Bagus. Kami akan bermain denganmu sampai akhir. Lelaki tua berbaju putih itu mengertakkan gigi dan menoleh ke arah lelaki tua berbaju ungu. Dia mentransmisikan suaranya, pergi dan bunuh semua orang di pil pagoda. Oke. Pria tua berbaju ungu itu menganggup dan bergegas menuju pil pagoda. Ketika Qin Fei Yang dan Yan Wei keluar dari pil pagoda, mereka tidak menutup pintu batu pil pagoda. Oleh karena itu, segala sesuatu yang terjadi di luar dapat terdengar jelas dari dalam ruangan. Karena itu, para murid pil pagoda berkumpul di lantai pertama, memandang lelaki tua berbaju ungu dan lelaki tua berbaju putih dengan ketakutan. Apalagi setelah mendengar perkataan lelaki tua berbaju putih itu, sekelompok orang itu semakin ketakutan. Beberapa berlari mati-matian ke ruang alkimia di atas, sementara yang lain bergegas, ingin menutup pintu batu pil pagoda. Namun, yang terkuat di antara mereka hanyalah seorang battle king, dan yang terlemah adalah seorang master bela diri. Bagaimana kecepatan mereka dibandingkan dengan lelaki tua berbaju ungu? Tidak ada ketegangan. Orang tua berbaju ungu bergegas ke pil pagoda dan membantai tanpa ampun. Setelah dia pergi, dia meninggalkan tanah yang penuh dengan mayat dan anggota tubuh yang patah. Adegan itu sangat berdarah. Lelaki tua berbaju putih mengirimkan transmisi suara lagi, pergi dan cari sekeliling dengan hati-hati. Lihat apakah ada yang selamat. Juga, bunuh semua binatang buas di sungai es. Suara mendesing. Orang tua berbaju ungu segera berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang menuju sungai es. Mengaum. Aduh. Segera. Raungan binatang buas yang menyakitkan datang dari keempat sisi sungai es, bergema hingga ribuan mil. Beberapa saat berlalu, orang tua berbaju ungu kembali, seluruh tubuhnya dipenuhi niat membunuh. Orang tua berbaju putih mengamati area di bawah dan berkata, Kinfei Yang, orang tua ini akan bertanya padamu untuk terakhir kalinya, apakah kamu ingin keluar? Setelah sepuluh napas waktu, masih belum ada tanda-tanda keberadaan Kinfei Yang. Cahaya dingin melintas di mata lelaki tua berbaju putih itu, dan dia berkata kepada lelaki tua berbaju ungu itu, segera pergi ke daerah lain dan berpura-pura menjadi kaki tangan Kinfei Yang. Singkirkan semua pil api. Bagaimana denganmu? Pria tua berbaju ungu itu bertanya. Pria tua berbaju putih itu mencibir, kastil kununya tidak bisa dipindahkan. Saya akan menunggu di sini. Mari kita lihat siapa yang bisa bertahan lebih lama dari yang lain. Orang tua berbaju ungu berkata, kalau begitu, apakah kamu ingin menyingkirkan Tower Masters di area ini? Ya. Tapi ingat, jangan biarkan siapapun tahu bahwa ini adalah perbuatan keluargamu. Saya tidak ingin berselisih dengan pil tower sekarang. Orang tua berkulit putih itu mengingatkan. Dipahami. Pria tua berbaju ungu itu mengangguk, membuka portal, dan segera pergi. Bajingan kecil, kami bisa menunggu di gletser naga hitam selama 10 ribu tahun. Tentu saja, kami bisa menunggumu di sini selama 10 ribu tahun. Mari kita tunggu perlahan. Pria tua berkulit putih itu tersenyum dingin dan mendarat di suatu tempat di reruntuhan. Dia duduk bersila dan memejamkan mata untuk beristirahat. Keduanya tidak menyampaikan kata-kata mereka, jadi Kinfei yang dan yang lainnya di kastil mendengarnya dengan jelas. Wajah mereka sangat suram. Meskipun mereka tidak dapat melihat ekspresi lelaki tua berbaju putih itu, tidak sulit untuk mengatakan dari nada suaranya bahwa orang ini tidak bercanda. Kedua tua ini sebenarnya mencoba menjebak kita. Raja Serigala melotot dan mengertakan gigi karena marah. Sejak mereka memasuki benua terlupakan, mereka telah dikomplotkan oleh Nyonya Misterius. Tidak mudah menunggu Nyonya Misterius itu berubah pikiran. Sekarang, keluargamu yang lebih merepotkan datang. Bagaimana mereka bisa seberuntung itu? Saudara Wolf, meskipun kamu memarahi mereka sekarang, mereka tidak dapat mendengarmu. Mengapa membuang-buang nafas? Fatsou menghela nafas tak berdaya, memandang Kinfei Yang dan berkata, Bos, sejujurnya, kita benar-benar tidak bisa hidup lebih lama dari mereka. Apa yang harus kita lakukan? Apa lagi yang bisa kita lakukan? Kita hanya bisa menyeretnya keluar bersama mereka. Kinfei Yang mengusap keningnya. Entah itu lelaki tua berbaju ungu atau lelaki tua berbaju putih, mereka bukanlah tandingan mereka. Selama mereka keluar, mereka pasti akan mati. Jadi tidak ada pilihan lain. Apakah kalian semua memperhatikan apa yang dikatakan utusan ilahi menara utama tadi? Dia bilang keluargamu adalah orang luar. Apakah itu berarti keluargamu bukan berasal dari benua yang terlupakan? Luhong tiba-tiba berkata. Fatsou menggelengkan kepalanya dan tersenyum, kamu terlalu banyak berpikir. Jika mereka bukan dari benua yang terlupakan, mungkinkah mereka berasal dari kerajaan Kinbesar? Bukan tidak mungkin. Luhong berkata dengan sangat serius. Ini. Fatsou tertegun, dan dengan cepat bertanya, Bos, apakah ada keluargamu di Kekaisaran Kinbesar? Kinfei yang merenung sejenak dan berkata, Pasti ada banyak orang dengan nama keluargamu, tapi saya belum pernah mendengar tentang keluargamu. Tiba-tiba, Luhong memikirkan sesuatu, terkejut, bukankah Mutianyang juga bermargamu? Mungkinkah keluargamu adalah keturunan Mutianyang? Hah. Kinfei yang dan yang lainnya memandang Luhong, ekspresi mereka terus berubah. Apa? Apakah saya mengatakan sesuatu yang salah? Luhong memandang mereka dengan takut-takut. Tidak-tidak. Kinfei yang buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, Meskipun ini hanya tebakan, kamu tidak bisa mengesampingkan kemungkinan ini. Jika keluargamu benar-benar keturunan Mutianyang, maka peran Luh Singchen tidak sulit untuk dinilai. Fatsou mengikuti. Luh Singchen. Kinfei yang bergumam, matanya bersinar, dia tersenyum dan berkata, Kita akan membicarakan ini nanti, ayo berkultivasi dulu. Kemudian, dia berbalik dan berjalan ke altar, membuka kotak besi, membuka manual enam kata, dan terus menyaling pukulan kelima dari manual, Bunuh. Fatsou dan yang lainnya juga mengasingkan diri satu demi satu. Yanwei berjalan ke sisi Kinfei yang, melihat kata, Bunuh, di buku sampul besi, dan bertanya, Apakah ada gunanya menyaling kata, Bunuh, ini? Tentu saja. Kinfei yang menganggup dan tersenyum, tapi tidak menjelaskan. Yanwei dengan penasaran melihatnya sebentar, tapi dia benar-benar tidak mengerti, jadi dia juga duduk bersila di sudut, memejamkan mata dan bermeditasi. Kastil itu perlahan-lahan menjadi sunyi senyap. Pada saat yang sama, area kelima hingga kesembilan membawa bencana besar. Seorang pria parubaya yang mengaku sebagai kaki tangan Kinfei yang menerobos ke beberapa area utama satu demi satu, tidak hanya menghilangkan api alkimia, tetapi juga membunuh para penguasa menara di beberapa area utama. Untuk sementara waktu, area-area utama berantakan. Dan penguasa kota di wilayah utama, serta para pemimpin suku besar, juga mengeluarkan perintah pembunuhan terhadap Kinfei yang. Dalam waktu kurang dari setengah hari, nama Kinfei yang menyebar ke setiap sudut wilayah utama. Tentu saja. Ini jelas bukan reputasi yang baik, dan mereka semua memarahinya. Oleh karena itu, Kinfei yang secara resmi membuka awal untuk menjadi musuh seluruh dunia. Hari berikutnya. Lelaki tua berbaju ungu kembali dan mendarat di samping lelaki tua berbaju putih. Orang tua berbaju putih itu segera membuka matanya dan diam-diam bertanya, apakah kamu mengerti? Ya. Sekarang kita hanya membutuhkan api guntur langit, api es, api mistik langit, dan api bintang langit dari menara utama milik Kinfei yang. Selama kita mendapatkan 10 jenis api ini, keluargamu kita akan mengantarkan masa depan yang baru. Pria tua berbaju ungu itu mentransmisikan suaranya, terlihat sangat bersemangat. Api di tubuh Kinfei yang pasti tidak akan hilang, dan api bintang surga di menara utama, cepat atau lambat akan jatuh ke tangan kita. Kamu kembali ke keluarga dulu dan lihat bagaimana cedera Kinger. Dia telah membuka mata langit, dan masa depannya tidak terbatas, jadi tidak akan ada kecelakaan. Selain itu, beritahu kepala keluarga bahwa dia dapat mengirim orang untuk menyelinap ke menara utama, dan omong-omong, menyebarkan perbuatan Kinfei yang di kerajaan pusat. Pria tua berkulit putih itu mengirimkan suaranya. Apakah kamu akan membunuhnya? Pria tua berbaju ungu diam-diam bertanya. Tidak. Dia bidak catur kita yang paling penting, dan dia tidak bisa mati sampai akhir. Saya melakukan ini hanya untuk mengalihkan perhatian kekuatan di kerajaan ilahi pusat dan membiarkan mereka fokus pada Kinfei yang. Dengan cara ini, akan lebih mudah bagi kita untuk mendapatkan api bintang surga. Kata lelaki tua berbaju putih itu. Ya. Pria tua berbaju ungu itu mengangguk, membuka portal dan pergi. Setelah menunggu bertahun-tahun, akhirnya tiba waktunya. Tunggu saja, keluargamu kami akan segera kembali dan membuatmu membayar dengan darahmu. 830. Waktu berlalu, dan setengah tahun berlalu dalam sekejap mata. Pagi ini, lengan Kinfei yang tiba-tiba bergetar, dan pukulan kelima dari formula pembunuh mengeluarkan cahaya terang. Bab sebelumnya bab berikutnya. Pada saat yang sama, auranya seperti letusan gunung berapi yang membumbung tinggi. Dalam waktu kurang dari tiga napas, budidayanya telah menembus master perang bintang delapan. Pada saat yang sama, Yanwei juga membuka matanya, melihat punggung Kinfei yang matanya dipenuhi kebingungan. Kata, bunuh, itu sebenarnya dapat meningkatkan kultivasi Kinfei yang, bukankah ini terlalu konyol? Hah! Kinfei yang menghela nafas panjang, menarik kembali auranya, dan melihat formula pembunuh. Formula pembunuhan memiliki total enam pukulan, dan sekarang hanya tersisa satu pukulan, yang cukup baginya untuk menerobos ke master perang bintang sembilan. Namun, sebenarnya butuh waktu setengah tahun untuk menyalin pukulan kelima. Lalu bukankah pukulan ke enam akan memakan waktu lebih lama lagi? Setengah tahun. Bahkan jika dia tidak meniru formula pembunuhan, dengan bakatnya sendiri, itu sudah cukup untuk menembus dunia kecil. Enam kata seni ilahi ini benar-benar membuatnya menyukai dan membencinya. Tidak butuh banyak waktu untuk menyalin sebuah goresan pada tahap awal. Namun pada tahap selanjutnya, hal itu benar-benar menyeretnya ke bawah. Kuncinya adalah dia belum bisa menyerah. Bagaimanapun juga, setiap seni dewa ini memiliki kemampuan yang menantang surga. Mari kita pelan-pelan. Bagaimanapun, hanya ada satu pukulan tersisa untuk formula pembunuhan. Qinfe yang bergumam, menutup buku besi, menutup kotak besi, dan menoleh untuk melihat fatso dan yang lainnya. Setelah setengah tahun bermeditasi, kekuatan setiap orang telah meningkat. Terutama ular naga hitam. Ia, yang telah melumpuhkan budidayanya dan mulai berkultifasi lagi, telah memulihkan budidayanya menjadi raja perang bintang lima. Satu-satunya yang belum menerobos adalah Yan Wei dan Elang Salju bersayap ganda. Tidak perlu membicarakan Yan Wei. Tanpa membuka pintu potensi, tentu saja tidak mudah untuk menerobos ke Worsain bintang sembilan. Adapun Elang Salju bersayap ganda, meskipun telah membuka level ke-6 dan bakatnya telah meningkat pesat, ranah Worsain bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan master perang. Jadi, mungkin perlu beberapa waktu untuk menerobos ke Worsain bintang dua. Fatso tiba-tiba membuka matanya dan berkata, Bos, kita tidak punya banyak pil pertempuran Ki yang tersisa. Qin Fei Yang terkejut dan bertanya, di mana ramuannya? Kami masih punya beberapa. Ditambah lagi, kami menjarah gudang harta karun suku lain. Kami juga mendapat cukup banyak. Tapi Tuan Gemuk memperkirakan ramuan ini hanya bisa bertahan paling lama setengah tahun. Kata Fatso. Qin Fei Yang mengusap dahinya dengan sedih. Jumlah pil battle Ki yang diperlukan untuk menyalin formula, bunuh, sudah beberapa kali lebih banyak daripada yang dikonsumsi Fatso dan yang lainnya. Dan sekarang, ada lang salju bersayap dua dan Yan Wei. Jumlah pil battle Ki yang dibutuhkan oleh kedua battle sage ini sebanding dengan miliknya. Jika mereka tidak memikirkan cara untuk menyelesaikan masalah ini, mereka mungkin akan menghadapi situasi kehabisan amunisi dan makanan. Kalian teruslah berkultivasi, saya akan keluar dan melihatnya. Kata Qin Fei Yang. Dengan sekejap, dia muncul di luar. Setengah tahun berlalu, kota Tian Suan yang hancur tertutup es dan salju berubah menjadi gletser. Di suatu tempat di dekat pil pagoda, lelaki tua berbaju putih itu duduk bersilah. Merasakan kemunculan aura Qin Fei Yang, aura kaisar yang menakutkan dengan cepat keluar dari tubuhnya. Memadamkan. Tapi sebelum dia bisa membuka matanya, Qin Fei Yang menghilang seperti kilat. Tidak bisa menahannya lagi. Orang tua berkulit putih membuka matanya dan melihat ke tempat di mana Qin Fei Yang muncul, matanya penuh ejekan. Kemudian, dia menutup matanya lagi dan menahan auranya secara ekstrim, seperti orang tua biasa. Bagaimana itu? Di dalam kastil, Fatso dan yang lainnya memandang Qin Fei Yang. Masih di luar. Qin Fei Yang sangat marah. Hal lama ini benar-benar berencana untuk terus membuang waktu bersama mereka. Yan Wei menghela nafas, saya harap akan ada perubahan menjadi lebih baik. Ledakan. Sebelum suaranya memudar, aura yang kuat tiba-tiba turun di atas pil pagoda. Merasakan aura ini, Qin Fei Yang dan yang lainnya saling memandang dengan cemas. Mungkinkah memang ada perubahan ke arah yang lebih baik? Kemudian, sekelompok orang menahan nafas dan mendengarkan gerakan di luar. Pada saat yang sama. Di luar, pria tua berbaju putih itu membuka matanya lagi dan melihat ke atas. Dia melihat seorang pria parubaya berpakaian hitam berdiri di atas pil pagoda. N. Pria parubaya berkulit hitam juga memperhatikan lelaki tua berkulit putih dan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Dia berkata dengan heran, kamu adalah nenek moyang keluargamu. Itu aku. Pria tua berbaju putih itu tersenyum dan mengangguk. Dia bangkit dan berkata, orang tua ini mengira kamu terlihat familiar. Kamu pasti dari pagoda utama, kan? Itu benar. Pria parubaya berbaju hitam itu mengangguk. Pria tua berbaju putih itu menangkupkan tangannya dan berkata, senang bertemu denganmu. Saya tidak berani. Pria parubaya berbaju hitam dengan cepat melambaikan tangannya dengan sedikit rasa kagum di wajahnya. Nenek moyang keluargamu tersenyum dan bertanya dengan curiga, apa yang kamu lakukan di sini? Mendesah. Pria parubaya berpakaian hitam menghela nafas dalam-dalam dan berkata, saya yakin Anda telah mendengar bahwa Kinfei yang dan kaki tangannya telah merebut pil fire dari sembilan wilayah saya. Nenek moyang keluargamu mengangguk dan berkata, sejujurnya, lelaki tua ini sangat mengagumi lelaki kecil ini. Dia sebenarnya berani memprovokasi yang maha kuasa. Kaum muda lebih sombong, itu bisa dimengerti. Tapi dia seharusnya tidak datang untuk memprovokasi pil pagodaku. Dan kali ini, aku di sini untuk menangkapnya. Pria parubaya berbaju hitam berkata, matanya seperti pisau, sangat tajam. Mata leluhur keluargamu berbinar dan bertanya, kapan kamu datang? Saat saya menerima berita itu, saya membawa orang ke sini. Tapi selama ini, saya sudah berada di wilayah ke-9. Karena kami curiga Kinfei yang mungkin pergi ke kerajaan ilahi pusat, jadi kami ingin menunggu di pintu masuk. Tapi setelah menunggu sekian lama, saya tidak melihatnya muncul, jadi saya keluar untuk mencoba peruntungan. Momo-momong, apa yang kamu lakukan di sini? Pria parubaya berpakaian hitam bertanya. Nenek moyang keluargamu mengangkat alisnya dan berkata, sejujurnya, lelaki tua ini juga mencarikan Feiyang, dan lelaki tua ini tahu di mana dia berada. Di mana? Pria parubaya berbaju hitam merasa segar. Di sini. Dia bersembunyi di benda dewa spasial. Jika dia tidak mengambil inisiatif untuk keluar, kita tidak bisa melakukan apapun padanya. Kata Nenek moyang keluargamu. Pria parubaya berbaju hitam menunduk dan tiba-tiba menatap leluhur besar keluargamu, dan bertanya dengan curiga, mengapa kamu mencari Kinfei yang? Dia melakukan apapun yang dia inginkan di sembilan wilayah. Sebagai anggota benua terlupakan, lelaki tua ini tentu saja harus melakukan sesuatu. Nenek moyang keluargamu tertawa. Jika seseorang yang tidak mengetahuinya, melihat sikap tulusnya saat ini, mereka akan benar-benar berpikir bahwa dia adalah orang yang baik. Bisakah kamu berhenti berpura-pura? Pada saat ini, Kinfei yang muncul begitu saja, memandang leluhur besar keluargamu, dan berkata, tahukah kamu bahwa wajahmu saat ini sangat menjijikan? Kinfei yang. Pria parubaya berbaju hitam tiba-tiba menatap Kinfei yang, dan mengucapkan kata demi kata, niat membunuh keluar dari matanya. Ya, ini aku. Tapi jangan percaya hal lama itu tidak masuk akal, karena pilfire dari area kelima hingga kesembilan direnggut oleh keluargamunya. Kinfei yang berkata dengan sungguh-sungguh. N. Pria parubaya berbaju hitam tertegun dan menoleh untuk melihat leluhur besar keluargamu. Namun, nenek moyang keluargamu tidak gugup sama sekali. Dia memandang pria parubaya berpakaian hitam dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu percaya? Tentu saja tidak. Pria parubaya berbaju hitam mencibir dan menatap Kinfei yang lagi, dan berkata dengan dingin, serahkan pilfire segera, dan aku akan membiarkan mayatmu tetap utuh. Anak muda, jangan melawan, kamu tidak punya kesempatan. Nenek moyang keluargamu tertawa, dan kekuatan kaisar muncul dan bergegas menuju Kinfei yang. Kali ini, Kinfei yang tidak mengelak. Kekuatan kaisar dengan tegas memenjarakannya dalam kehampaan. Karena ketika dia keluar, dia sudah mengira orang-orang di menara utama tidak akan mempercayainya. Tentu saja. Dia juga sudah siap menghadapinya. Melirik leluhur besar keluargamu, Kinfei yang memandang pria parubaya berpakaian hitam dan berkata, jika kamu tidak percaya padaku, aku bisa pergi bersamamu ke Kerajaan Ilahi Pusat, karena aku punya bukti di dalam diriku. Tangan yang dapat membuktikan bahwa semua ini dilakukan oleh keluargamu. Tapi bukti ini sangat penting, dan saya hanya bisa memberikannya kepada Tuhanmu. Bukti. Pria parubaya berbaju hitam mengangkat alisnya tanpa bekas. Anak ini bersumpah dengan sungguh-sungguh dan tidak takut sama sekali. Dia mengambil inisiatif untuk pergi bersamanya ke Kerajaan Ilahi Pusat. Apakah ini benar-benar ada hubungannya dengan keluargamu? Pada saat yang sama, jauh di mata leluhur besar keluargamu, ada juga sedikit kejutan. Apakah yang dikatakan kecil ini benar atau salah? Percayalah, jika tidak, cepat atau lambat kamu akan jatuh ke tangan keluargamu. Kinfei yang berkata dengan sikap yang sangat tulus. Jangan bicara omong kosong. Keluargamu terbuka dan terbuka, bagaimana mereka bisa melakukan hal seperti itu? Namun, karena kamu berinisiatif meminta untuk pergi ke Kerajaan Ilahi Pusat, maka aku akan mengantarmu ke sana. Saya yakin guru juga ingin bertemu dengan Anda. Pria parubaya berbaju hitam berkata dengan dingin. Oke. Kinfei yang menganggup dan berpura-pura sangat bahagia. Pada saat yang sama, dia melirik leluhur besar keluargamu dengan sedikit provokasi di matanya. Leluhur yang hebat, aku ingin segera membawanya kembali ke Kerajaan Ilahi Pusat. Tolong ambil kembali aura kaisarmu. Pria parubaya berbaju hitam juga memandang leluhur besar keluargamu dan memohon. Namun, nenek moyang keluargamu menutup telinga terhadapnya dan menatap Kinfei yang. Pria parubaya berbaju hitam mengangkat alisnya dan hendak berbicara. Haha. Namun saat ini, nenek moyang keluargamu tertawa terbahak-bahak. Kinfei yang, oh Kinfei yang, lelaki tua ini semakin menyukaimu. Kamu adalah pemuda terpintar yang pernah dilihat orang tua ini. Namun, jika kamu ingin memanfaatkan dia untuk melarikan diri, kamu terlalu naif. Ledakan. Setelah mengatakan itu, mata leluhur besar keluargamu meledak dengan cahaya dingin yang menusuk. Lengan tuanya terentang di udara, dan sebuah tangan besar yang tak terlihat tiba-tiba meraih pria parubaya berbaju hitam itu. Pria parubaya berwajah hitam berubah dan berkata dengan kaget dan marah, leluhur yang hebat, apa yang ingin kamu lakukan? Bukankah aku sudah memberitahumu, keluargamu adalah pelaku sebenarnya. Dan aku hanyalah korban yang mereka jebak. Untuk saat ini, tentu saja dia ingin membunuhmu untuk membungkamu. Qin Fei yang mencibir. Brengsek. Pria parubaya berbaju hitam mengutuk dan berbalik tanpa ragu-ragu. Jangan berpikir untuk pergi karena kamu di sini. Nenek moyang keluargamu ingin membunuhnya. Tangan besar yang tak terlihat itu membelah langit seperti kilat dan meraih pria parubaya berbaju hitam. Pria parubaya berbaju hitam segera dikendalikan. Sayang. Awalnya, aku masih berharap kamu bisa menyelamatkanku, tapi aku tidak menyangka kamu begitu lemah. Seharusnya aku tidak keluar. Qin Fei yang menghela nafas. Andalkan dia. Kamu tidak tahu, kan? Dia hanyalah pembawa pesan dari menara utama. Seorang pembawa pesan hanya sedikit lebih kuat dari seekor semut di depan orang tua ini. Nenek moyang keluargamu tersenyum menghina dan kelima jarinya tiba-tiba menyusut. Pria parubaya bertubuh hitam tiba-tiba mulai berubah bentuk, dan darah muncrat dari pori-pori di sekujur tubuhnya. Dalam sekejap, dia menjadi pria berdarah. Tetapi, dia tidak berteriak, dan bahkan tidak mengerutkan kening. Dia menatap leluhur besar keluargamu dan mencibir, tidak ada tembok kedap udara di dunia ini. Jangan berpikir bahwa kamu dapat menyembunyikannya dari dunia dengan membunuhku hari ini. Biarkan aku memberitahumu, milikmu keluargamu akan membayar harganya cepat atau lambat. Meledak